536 Pengunjung Dari Kuil Leidin Agung Setelah memikirkan Tan Lang, Jiang Chen segera mengeluarkan pedang suci surgawi. Di dalam ruang bagian dalam pedang, Tan Lang sedang duduk dengan kaki bersilang tenggelam dalam kondisi kultivasi. Petir samar-samar berkedip di sekitar tubuhnya, membuatnya terlihat agak misterius. Sepertinya Tan Lang tidak menyianyikan waktunya selama periode ini, dan tidak didorong oleh kebosanan, karena dia dengan gelisah menyembuhkan dirinya sendiri. Tan Lang, keluarlah! Jiang Chen mengirimkan akal ilahi ke Tan Lang. Pada saat yang sama, dia membuka ruang dalam pedang suci surgawi. Tan Lang membuka matanya saat mendengar panggilan Jiang Chen, keluar dari ruang dalam. Ketika dia melihat bahwa Jiang Chen masih hidup, dan merasakan auranya yang tangguh, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah Jiang Chen mengalami koma yang dalam, ruang dalam pedang suci surgawi telah sepenuhnya di isolasi dari dunia luar. Tan Lang tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hal terakhir yang dia ingat adalah ketika Jiang Chen menghadapi kesengsaraan surgawi, dan tiga orang kuat menyerangnya pada saat bersamaan. Itu adalah situasi tanpa harapan, tetapi menilai dari pemandangan saat ini, sepertinya tidak ada yang terjadi pada Jiang Chen. Jiang Chen, kamu baik-baik saja. Ini fantastis, kata Tan Lang, nadanya dipenuhi kegembiraan. Segera setelah itu, dia menyadari pemandangan di sekitarnya. Ada dua biksu, satu muda dan satu tua. Dia tidak tahu siapa biksu tua itu, tetapi dia ingat biksu muda itu. Pada hari itu di Laut Caotik, pria inilah yang mengambil harta karun itu dan membantai para jenius dari empat kekuatan besar. Itu adalah biksu buas, benar-benar layak disebut Raja Bajak Laut terkuat di Lautan Caotik. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tyran, Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Anda bisa memanggilnya biksu. Ini adalah Tuan Agung Ran Feng, Tuan Tiran. Kami sekarang di wilayah barat. Jiang Chen memperkenalkan Tyran dan Gridmaster Ran Feng ke Tan Lang. Setelah itu, dengan menggunakan akal ilahi, dia menjelaskan semua yang telah terjadi selama periode ini kepada Tan Lang. Tidak banyak yang bisa dia katakan kepada Tan Lang, karena Jiang Chen telah koma selama periode ini. Yang dia fokuskan adalah hubungan antara dia dan Tyran. Setelah diberitahu oleh Jiang Chen apa yang terjadi, Tan Lang tidak bisa menahan nafas. Ketika dia mengingat apa yang terjadi di Provinsi Liang, sepertinya satu generasi telah berlalu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan berteman dengan Raja Bajak Laut terkuat. Adapun Guru Agung Ran Feng, Jiang Chen tidak memberitahu Tan Lang tentang kultifasinya saat ini. Dengan kemampuan Tan Lang, wajar jika dia tidak bisa merasakannya. Dia hanya bisa merasakan bahwa biksu tua ini adalah orang yang luar biasa seorang pria yang terlalu dalam untuk dipahami. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari Tyran. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi Tuan Tyran? Wilayah barat yang terpencil Kerajaan Buddha. Tan Lang belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Setiap kali dia memikirkan tentang pertemuannya di Istana Asura, emosinya akan campur aduk, terutama ketika dia memikirkan tentang penyiksaan yang dideritanya di penjara neraka pembeku. Itu hanya membuatnya merasa tidak enak. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia, seorang murid Istana Asura, suatu hari akan menjadi musuh hidup dan mati dari sektenya sendiri. Setelah mendengarkan cerita Jiang Chen tentang bagaimana dia melarikan diri, dan mempertimbangkan karakter Jiang Chen, Tan Lang hampir yakin bahwa skor antara Jiang Chen dan Istana Asura akan diselesaikan dengan kematian tidak ada lagi. Junior menyapa Great Master Ran Feng. Tan Lang membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Agung Ran Feng. Sebagai seorang junior, dia harus bertindak dengan sopan dan hormat kepada seorang biksu terkemuka. Teman kecil ini juga terluka. Tuan Agung Ran Feng berkata setelah menatap Tan Lang sambil mengamati. Saya terluka parah dan sekarat, jika bukan karena bantuan saudara Jiang dan energi kilat untuk meredam tubuh saya, kemungkinan besar saya akan menjadi orang mati sekarang. Saya telah pulih banyak. Setidaknya, saya bisa bergerak dengan bebas. Namun, akan sangat sulit bagi basis kultivasi saya untuk pulih. Tan Lang tertawa kecut. Sejujurnya, Tan Lang senang bisa berdiri tegak dalam satu damai dan berbicara. Saat dia memasuki penjara neraka pembeku, dia telah melepaskan semua harapan untuk tetap hidup. Sekarang, setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri di ruang dalam pedang suci surgawi, kakinya yang patah telah pulih. Namun, luka internalnya sangat buruk, dan hampir tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memulihkan basis kultivasinya. Dibandingkan dengan teman kecil Jiang dan Big Yellow, lukamu tidak serius. Sebenarnya sangat mudah bagimu untuk pulih, yang kami butuhkan hanyalah. Sebelum Tuan Agung Ran Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan alisnya. Setelah itu, dengan goyangan tubuhnya, dia langsung menghilang dari Aula. Ini membuat Tan Lang tercengang. Budidaya Biksu Tua ini tidak terduga, dan dia berdiri tepat di depan Biksu Tua, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana Biksu Tua itu tiba-tiba menghilang, karena tidak ada gejolak di Aula. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan kepala istana Asura tidak akan bisa dibandingkan. Ran Feng, teman lamamu ada di sini lagi. Tepat setelah Tuan Agung Ran Feng menghilang, suara yang kuat terdengar di luar Gunung Green Lotus. Rupanya, alasan mengapa Tuan Agung Ran Feng tiba-tiba menghilang adalah karena dia merasakan ada seseorang di sini. Dari suara dan aura yang datang dari pria ini, Jiang Chen tahu bahwa basis kultivasi pria ini tidak lebih lemah dari Tuan Agung Ran Feng juga seorang sein kecil kelas 9. Dia dari Kuil Lehi Din Agung. Kata Tyron, apakah orang-orang dari Kuil Lehi Din Agung sering datang ke sini? Jiang Chen bertanya, tadi, pria itu berkata dia datang lagi, jadi jelas dia datang ke sini lebih dari sekali. Saya mendengar bahwa Kuil Lehi Din Agung adalah tempat suci bagi agama Buddha, dan kekuatan mereka melampaui spekulasi, sampai pada titik di mana bahkan klan besar di Benua Ilahi tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Tan lang kaget, Kuil Grid Lehi Din adalah kekuatan super yang hanya mendominasi wilayah utama, keberadaan yang berdiri di puncak Benua Ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan kecil seperti Istana Asura. Selama bertahun-tahun, Kuil Lehi Din Agung telah berkali-kali mengirim orang-orang mereka ke sini untuk mengundang Tuanku menjinakkan mereka, dan mereka juga menjanjikan banyak manfaat. Namun, Tuanku menolaknya. Dia tidak tertarik untuk bergabung dengan Kuil Lehi Din Agung, dan dia hanya ingin menjaga tempat ini karena itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh guru leluhurku. Sambil mengatakan itu, mata Tyran tertuju pada patung leluhur Green Lotus. Ayo pergi dan periksa. Jiang Chen berkata, Tidak, guru selalu mengirim saya pergi setiap kali dia bertemu dengan pengunjung dari Kuil Lehi Din Agung. Bahkan jika kita keluar sekarang, selamat Tuanku tidak ingin kita tahu apa yang mereka bicarakan, kita tidak akan bisa mendengar apapun bahkan jika kita berdiri tepat di depan mereka. Tyran menggelengkan kepalanya dan menolak saran itu. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Dia sekali lagi merasa bahwa perilaku Tuan Agung Ran Feng itu aneh. Kuil Grit Lehi Din adalah tanah suci agama Buddha. Keberadaan tertinggi. Jadi, bisakah mereka melakukan sesuatu yang curang? Tuan Agung Ran Feng memperlakukan Tyran seperti dia adalah ayahnya, dan Jiang Chen bisa merasakan perhatian dan harapan yang luar biasa dari Tuan Agung Ran Feng terhadap Tyran. Namun, ketika menyangkut apapun yang berhubungan dengan leluhur Green Lotus, dan masalah antara dia dan Kuil Lehi Din Agung, Tuan Agung Ran Feng menolak untuk memberitahu Tyran apapun. Jiang Chen berpikir bahwa pasti ada alasan khusus mengapa Kuil Lehi Din Agung berulang kali datang ke Gunung Green Lotus untuk mengundang Tuan Agung Ran Feng. Jika tidak, meskipun orang suci kecil kelas 9 sangat berharga, Kuil Lehi Din Agung tidak akan terlalu memperhatikannya, apalagi berulang kali mengundangnya. Apa yang dikatakan Tyran benar? Dengan Gridmaster Ran Feng dan kekuatan pengunjung, selama mereka tidak ingin membiarkan siapapun mendengar apa yang mereka bicarakan, Tyran tidak akan mendengar apa-apa bahkan jika dia berdiri tepat di sebelah mereka. Namun, meskipun Tyran tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, itu tidak berarti Jiang Chen tidak bisa. Kemampuan ajaib yang dibawa oleh skill Grid Soul Derivation jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan siapapun. Diam-diam, Jiang Chen mengedarkan skill Grid Soul Derivation dan mengirimkan energi jiwanya. Tanpa suara dan tidak terdeteksi, itu menutupi seluruh Gunung Green Lotus. Dari umpan balik energi jiwa, Jiang Chen memperhatikan dua biksu berdiri berhadapan di puncak gunung. Salah satunya adalah Guru Agung Ran Feng, sementara yang lainnya adalah seorang beku yang mengenakan kasaya emas penampilan yang bagus, menggambarkan citra yang berbeda. Dia juga terlihat setuatuan besar Ran Feng, dan basis kultivasinya juga sama. Orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang biksu terkemuka hanya dengan satu tatapan. Ran Feng, teman lamaku, sudah cukup lama sejak kita bertemu. Kamu terlihat sehat, tamu itu menggoda. Yuan Ji, jika kamu di sini untuk mengobrol, aku akan merentangkan tanganku dan menyambutmu dengan tulus. Namun, jika Anda di sini untuk menasihati saya untuk bergabung dengan Kuil Leidin Agung, Anda harus pergi sekarang. Guru Agung Ran Feng dengan lugas berkata, ekspresi Grid Master Yuan Ji tidak berubah setelah mendengar kata-kata itu. Jelas itu bukan pertama kalinya dia diberi perawatan bahu dingin. Ran Feng, kamu terlalu keras kepala. Di seluruh wilayah barat, mungkin Anda satu-satunya yang memiliki keberanian untuk berulang kali menolak undangan Kuil Leidin Agung. Saya di sini dengan sangat tulus. Kata Yuan Ji, ini tidak lebih dari menawariku posisi di Kuil Leidin Agung, seorang beku tidak akan pernah tertarik dengan itu. Mari berhenti berbelit-belit, karena itu tidak sesuai dengan sifat buddhist yang sejati. Saya tahu mengapa kalian dari Kuil Leidin Agung berulang kali mengundang saya Anda sedang mencari sutra yang ditinggalkan oleh tuanku. Kata Guru Agung Ran Feng, Leluhur Green Lotus adalah penguasa agama Buddha kebanggaan agama Buddha, dan sutra itu adalah sutra Buddha yang paling kuat. Segel itu dan metode kultivasi dari tiga segel utama itu, mereka semua pasti milik Kuil Leidin Agung. Jika teman lama saya Ran Feng dapat menyumbangkan sutra dan tiga metrai utama, kami mungkin dapat menghidupkan kembali kemuliaan agama Buddha. Kata Yuan Ji, tuanku belum meninggal, dan aku tidak punya hak untuk membuat keputusan apapun tentang harta miliknya, apalagi fakta bahwa sutra itu tidak ada denganku. Ran Feng dengan lugas menolak saran itu. Ran Feng, aku sarankan kamu melepaskan harapanmu. Leluhur Green Lotus telah menjadi sejarah, sama seperti orang suci terbesar di bawah langit bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Anda telah menaruh harapan Anda pada biksu kecil itu, tetapi sesuatu yang bahkan gagal dicapai oleh Kuil Leidin Agung, tidak peduli betapa menakjubkannya bakat biksu kecil itu, saya khawatir dia tidak akan dapat memenuhi impian Anda. Yuan Ji mulai terdengar tidak sabar. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar merasakan sifat keras kepala Guru Agung Ran Feng. Ini urusan Gunung Green Lotus, kita tidak perlu Kuil Leidin Agung mengkhawatirkan kita. Nada bicara Tuan Besar Ran Feng menjadi agresif. Dia telah diganggu oleh Guru Agung Yuan Ji selama bertahun-tahun, dan dia mulai merasa muat karenanya. Ran Feng, saya sarankan Anda memikirkannya dengan baik. Daripada membudidayakan biksu kecil itu, mengapa Anda tidak mengandalkan Kuil Leidin Agung? Selama Anda dapat menyumbangkan sutra ke Kuil Leidin Agung, saya yakin agama Buddha akan bangkit sekali lagi, dan sangat mungkin bahwa kita akan memiliki Green Lotus leluhur kedua. Jika Anda ingin leluhur Green Lotus melihat siang hari sekali lagi, Kuil Leidin Agung jauh lebih bisa diandalkan daripada biksu kecil itu. Setelah mengatakan itu, Yuan Ji melangkah ke langit dan menghilang tanpa jejak. 537 Segel Naga Api Menatap punggung Yuan Ji yang menghilang, Tuan Agung Ran Feng menghela nafas tak berdaya. Tentu saja, dia tahu bahwa mengandalkan Kuil Leidin Agung adalah pilihan yang lebih baik, tetapi dia juga tahu bahwa Kuil Leidin Agung hanya menginginkan sutra dan ketiga segel utama itu. Begitu mereka menerima barang-barang itu, mereka tidak akan diganggu oleh masalah Tuan Agung Ran Feng lagi. Swoosh! Sebuah bayangan berkedip-kedip, dan Jiang Chen menampakkan diri di sebelah Tuan Agung Ran Feng. Tanpa banyak emosi, dia berkata, Kuil Leidin Agung hanya menginginkan gunung Green Lotus ini dan sutra yang ditinggalkan oleh leluhur Green Lotus. Namun, Kuil Leidin Agung adalah tanah suci tertinggi agama Buddha, keberadaan yang menguasai wilayah barat. Tidak ada gunanya menolak mereka terlalu sering. Mereka bertekad untuk mendapatkan sutra dan tiga metrai utama itu, tetapi mereka juga dibatasi oleh ajaran Buddha, serta reputasi leluhur Green Lotus. Itulah mengapa mereka terus mengundang Anda. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama. Kata-kata Jiang Chen mengejutkan guru Agung Ran Feng. Dengan ekspresi heran, dia menatap Jiang Chen dan berkata, kamu, kamu bisa mendengar percakapan kita. Tuan Agung Ran Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Setiap kali dia berbicara dengan Yuan Ji, dia akan menutup sekelilingnya, membuatnya bahkan seorang saint kecil kelas 8 tidak akan dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, Jiang Chen hanyalah raja tempur kelas 4, dan dia dapat mendengar apa yang mereka bicarakan dengan jelas. Namun, ketika dia mengingat bahwa Jiang Chen adalah seorang pria yang dapat menarik kesengsaraan surgawi, dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang misterius tentang Jiang Chen. Saya tidak bermaksud melakukannya. Saya berharap guru Agung tidak akan menyalahkan saya. Dari percakapan mereka, Jiang Chen menyadari bahwa leluhur Green Lotus mungkin tidak naik sama sekali. Alasan mengapa Tuan Agung Ran Feng melatih Tyran dan menaruh begitu banyak harapan padanya adalah karena leluhur Green Lotus. Namun, karena Tuan Agung Ran Feng tidak ingin memberitahu mereka kisah nyata, Jiang Chen juga tidak akan bertanya. Bagaimanapun, Jiang Chen masih sangat lemah, dan begitu dia tumbuh lebih kuat, jika leluhur Green Lotus benar-benar mendapat masalah, dia tidak akan hanya menyilangkan lengannya dan melihat. Leluhur memang meninggalkan sutra Buddha kuno, serta tiga metrai agung. Saya telah mengajari Tyran The Foodoseal, dan begitu dia mencapai alam Kombat Emperor, saya akan mengajarinya dua lainnya, termasuk sutra kuno itu. Namun, Kuil Leidin Agung telah berlomba-lomba mendapatkan sutra kuno untuk waktu yang lama, dan ini benar-benar membuatku khawatir. Tuan Agung Ran Feng menghela nafas. Dia tidak marah karena Jiang Chen telah menguping pembicaraan mereka. Sejujurnya, dia hanya akan senang melihat Jiang Chen melakukan hal-hal luar biasa. Tepat pada saat ini, Tyran dan Tan Lang juga keluar dari aula dan tiba di depan guru Agung Ran Feng dan Jiang Chen. Kedua pria itu tidak mengatakan apa-apa, karena Tyran mengenal tuannya dengan baik. Kecuali tuannya ingin memberitahunya sesuatu, dia tidak akan mendapat apa-apa dari menanyakannya. Mata Jiang Chen tertuju pada Tyran, dan senyum muncul di wajahnya. Great Master, saya punya rencana. Oh, teman kecil, ceritakan padaku. Tuan Agung Ran Feng menoleh ke Jiang Chen. Mengenai pemuda ini, dia tidak berani meremehkannya. Mengapa Anda tidak membiarkan Tyran bergabung dengan Kuil Leidin Agung? Dengan ini, Tyran akan menjadi murid Kuil Leidin Agung. Dengan status Kuil Leidin Agung, dan mempertimbangkan reputasi leluhur Green Lotus, bahkan jika mereka memiliki niat buruk, mereka tidak akan menindakinya dengan cara yang mencolok. Selain itu, ada dua keuntungan membiarkan Tyran bergabung dengan Kuil Leidin Agung. Pertama, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda belum berpaling dari mereka. Kedua, Tyran akan mendapat banyak keuntungan. Bagaimana menurut Anda? Jiang Chen berkata, Mendengar ini, mata Tuan Besar Ran Feng dan Tyran berbinar. Rencana Jiang Chen memang bagus. Sutra kuno dan Tiga Metrai Agung semuanya dimiliki oleh Guru Agung Ran Feng, dan selama dia tidak bergabung dengan Kuil Leidin Agung, mereka tidak akan dapat mengambilnya secara terbuka. Sementara itu, membiarkan Tyran bergabung dengan Kuil Leidin Agung akan menunjukkan kepada mereka sikap Tuan Agung Ran Feng, yang juga secara tidak langsung akan menutup mulut mereka. Di masa depan, perdamaian akan kembali lagi ke Gunung Green Lotus. Guru, apa yang dikatakan Saudara Jiang benar? Saya bisa pergi ke Kuil Leidin Agung dan menjadi murid di sana. Setelah itu, saya akan meninggalkan wilayah barat dan melanjutkan pelatihan saya. Ini adalah situasi yang sama-sama memuntungkan, dan ini juga dapat membuat Anda hidup dalam damai. Tyran setuju dengan saran Jiang Chen. Baik, aku akan membawamu ke Kuil Leidin Agung besok. Dengan bakat murid saya, bahkan jika Anda berada di Kuil Leidin Agung, Anda tidak akan lebih lemah dari para jenius mereka. Tuan Besar Ran Feng menganggupkan kepalanya. Setelah itu, Jiang Chen membalik telapak tangannya, mengungkapkan tiga pil. Ketika pil itu terungkap, Gunung Green Lotus langsung dipenuhi dengan aroma herbal yang kuat. Ketiga pil itu segera menarik perhatian guru Agung Ran Feng, Tyran dan Tan Lang. Pil itu memancarkan aura yang murni, dan bayangan naga dan sambaran petir bisa terlihat berkedip-kedip di dalamnya, seolah pil itu hidup. Apa, tiga lagi sembilan pil naga petir surya? Tuan Agung Ran Feng adalah orang pertama yang berteriak karena terkejut. Sebelumnya, dia telah melihat Jiang Chen mengambil satu sembilan pil naga petir surya, dan itu saja mengejutkannya. Tapi sekarang, Jiang Chen telah mengalahkan tiga dari mereka. Dia merasa seolah-olah dunia yang dia kenal telah dijungkir balikan. Sial, sejak kapan sembilan pil naga petir surya bisa diproduksi dalam jumlah massal? Ketika saya menghadapi kesengsaraan surgawi, saya mengarang beberapa pil ini. Saya hanya memiliki jumlah terbatas, jadi inilah tiga di antaranya satu untuk kalian masing-masing. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengirim pil ketiga pria itu. Tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat mengambil pil tersebut. Saat memegangnya, mereka langsung merasakan sensasi panas terik yang berasal dari pil. Benang energi murni meremas melalui telapak tangan mereka dan memasuki tubuh mereka. Itu adalah perasaan yang menyegarkan. Teman kecil, harta ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tuan Agung Ran Feng agak bersemangat. Mampu menyaksikan dan memegang pil seperti ini secara pribadi, bahkan seorang saint kecil kelas sembilan tidak akan bisa menahan kegembiraannya. Guru Agung, mohon jangan menolaknya. Karena saya bersedia memberikannya kepada Anda, itu berarti saya tidak memperlakukan Anda seperti orang luar. Meskipun sembilan pil naga petir surya adalah pil yang berharga, setiap individu hanya dapat mengonsumsi satu pil sepanjang hidupnya, karena mengonsumsi pil kedua tidak akan membawa efek sama sekali, dan akan sia-sia. Saya sebelumnya mengkonsumsinya, jadi saya harus memberikan sisa pil kepada orang lain. Jika Guru Agung dapat menerima bantuan dari pil ini, saya yakin menerobos ke alam Saint Agung tidak lagi menjadi masalah. Pada saat itu, Kuil Leidin Agung harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun padamu. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan Agung Ranfeng merasa dia kesulitan bernapas dengan normal. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar, dia telah terjebak di alam suci kelas sembilan kecil untuk waktu yang sangat lama. Dengan bakatnya, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam suci Agung selama sisa hidupnya. Namun, dengan bantuan sembilan pil naga petir surya, konstitusinya akan meningkat pesat, dan dia cepat atau lambat akan mampu menerobos ke alam Saint Agung. Pil sembilan naga petir surya adalah pil yang tiada taraf, dan memiliki efek yang tak terbayangkan bagi para pembudidaya di alam manapun, termasuk alam suci Agung. Jika Tuan Besar Ranfeng berhasil menerobos ke alam suci Agung, Kuil Leidin Agung akan mewaspadai dia, dan mereka harus berpikir dua kali sebelum mencoba apapun untuk melawannya. Teman kecil, terima kasih telah memberiku pil ini. Aku akan mengukir kebaikanmu di hatiku selamanya. Guru Agung Ranfeng berkata dengan sangat tulus. Meskipun Jiang Chen telah memberitahu mereka bahwa sembilan pil naga petir surya hanya dapat dikonsumsi sekali seumur hidup, dan itulah alasan mengapa dia memberi mereka pil yang tersisa, bahkan seorang idiot dapat mengatakan bahwa apa yang dia katakan hanyalah alasan. Siapa yang akan memberikan pil yang begitu berharga begitu saja. Bahkan jika dia tidak berguna untuk mereka, dia masih bisa menukarnya dengan banyak hal yang mungkin dia butuhkan. Jadi, Tuan Agung Ranfeng hanya bisa mengingat kebaikan Jiang Chen di dalam hatinya. Untuk Jiang Chen, dengan satu atau lain cara, dia harus membantu penerus leluhur Green Lotus, apalagi fakta bahwa dia dan Tyran menemukan satu sama lain sebagai roh yang sama, dan dengan demikian menjadi saudara. Chen kecil, kamu benar-benar murah hati. Karena kita sangat ramah sekarang, mengapa kamu tidak mencukur kepala dan menjadi biksu juga? Tyran berkata sambil tersenyum. Enyah! Jiang Chen mengirimkan tendangan yang kuat ke pantat Tyran, menjatuhkannya. Sungguh malang bagi umat Buddha di mana-mana mengetahui bahwa orang seperti itu adalah pengikut jalan Buddha. Gridmaster, kalian bisa mengkonsumsi pilnya sekarang, saya perlu membantu Big Yellow dengan kondisinya. Setelah semuanya di sini stabil, saya harus pergi. Jiang Chen berkata, Teman kecil, kenapa kamu terburu-buru? Guru Agung Ranfeng bertanya. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Aku sudah terlalu lama merendahkan diri. Jiang Chen melepaskan auranya, karena dia telah menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 4, sudah waktunya baginya untuk kembali. Provinsi Liang pasti akan gemetar di bawah kakinya. Setelah Jiang Chen kembali tidak akan ada kedamaian. Dia harus membalas dendam untuk Big Yellow, dan dia harus mengambil kembali pedang Big Yellow yang patah. Setelah itu, Tuan Besar Ranfeng, Tyran dan Tan Lang langsung pergi ke kultifasi terpencil, dan mulai menyerap pil sembilan naga petir surya. Setelah Tuan Agung Ranfeng mengonsumsi pil itu, dia akan segera dapat menerobos ke alam suci agung. Pada saat itu, Buddhisme akan memiliki satu orang suci lagi. Adapun Tyran, dia sebelumnya telah menyerap sarira, dan sekarang, dengan penyerapan pil sembilan naga petir surya, konstitusinya akan mencapai ketinggian baru. Dengan itu, dia akan menerobos ke alam raja tempur kelas 6, atau mungkin bahkan puncak dari kelas 6. Pada titik waktu itu, dia akan bisa membunuh raja tempur kelas ke-7. Adapun Tan Lang, setelah tubuhnya diperkuat oleh pil sembilan naga petir surya, konstitusinya akan mengalami transformasi yang luar biasa. Dia sudah bisa dianggap jenius, dan pada saat itu, dia tidak hanya akan pulih sepenuhnya, basis kultifasinya juga akan meningkat secara signifikan. Sementara ketiga pria itu berkultifasi terpencil, Jiang Chen juga menyibukkan dirinya. Menggunakan energi yuannya, membantu Big Yellow memulihkan diri. Setelah itu, dia hanya menempatkan Big Yellow ke Laut Kinya. Big Yellow, aku pasti akan membuatmu bangun secepat mungkin. Saya akan membawa badai ke Provinsi Liang, dan melawan semua pejuang yang kuat di wilayah Xuan. Akan sangat disayangkan jika kamu tidak ada di sana bersamaku. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, Jiang Chen menenangkan pikirannya dan mulai fokus pada segel naga tempur 5 elemen. Menurut urayannya, untuk mengembangkan keterampilan ini, Jiang Chen harus menemukan roh dari 5 elemen, baru setelah itu dia bisa menguasai keterampilan tersebut. Namun, roh dari 5 elemen sangat sulit ditemukan, dan dia mungkin tidak dapat menemukan mereka semua bahkan jika dia mencari di seluruh alam Saint-Origin. Tentu saja, bahkan jika dia tidak bisa menemukan roh dari 5 elemen, dia juga bisa menggunakan objek lain yang mengandung salah satu dari 5 elemen sebagai penggantinya. Budidaya segel naga tempur 5 elemen dengan sendirinya merupakan proses transformasi bertahap. Segel pertama yang ingin dikembangkan Jiang Chen adalah segel naga api. Ini karena dia memiliki roh api dari 5 elemen. Api naga sejati dan api petir sejati, keduanya adalah raja api. Kombinasi dari dua api itu lebih dari cukup bagi Jiang Chen untuk memolah segel naga api ke tingkat puncaknya. Jiang Chen mengedarkan segel naga api. Bekerja sama dengan True Dragon Flame dan True Lightning Flame, dalam sekejap, naga api yang tampak sangat misterius memulai debutnya. Tubuh naga api ini dengan cepat menjadi lebih besar, dan akhirnya berubah menjadi segel naga api besar, terlihat sangat menakutkan. Dipengaruhi oleh segel naga api, suhu seluruh gunung Green Lotus melonjak secara signifikan. 538 pergi. Swoosh! Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen meninggalkan gunung Green Lotus. Segel naga api di tangannya telah sepenuhnya terbentuk, dan itu sangat berat. Naga api besar bisa dilihat di dalam segel, dan itu seolah-olah akan hidup kapan saja. Ha, Jiang Chen berteriak ketika segel naga api meninggalkan tangannya dan menabrak gunung terpencil tidak jauh darinya. Ledakan, segel yang berdiameter sekitar 30 meter itu dengan paksa menabrak gunung, langsung menghancurkannya. Bahkan gunung Green Lotus bergetar hebat. Fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, tetapi bertemu dengan lautan api yang luas, dan lenyap seketika karena nyala api yang membakar. Nyala api membumbung ke langit. Sebuah gunung baru saja dihancurkan oleh segel ini saja, meninggalkan sebuah kawah yang besar dan dalam di tanah, nyala api yang berkobar menari dengan keras di dalam. Separuh dari gunung telah berubah menjadi abu karena kobaran api, sementara separuh lainnya telah pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh tempat. Pemandangan itu seperti akhir dunia sangat menakutkan. Tuan Agung Ranfeng yang berada di tengah kultifasi terpencil tiba-tiba membuka matanya. Dengan pikiran, dia segera menemukan apa yang baru saja terjadi, ketika gambaran dari seluruh gunung Green Lotus muncul di benaknya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Segel tempur yang sangat kuat, itu baru saja meratakan gunung. Dengan kekuatan serangan ini, saya pikir bahkan Raja Tempur tingkat ke-7 akan terbunuh di tempat, dan mampu menghadapi Raja Tempur tingkat ke-8. Dia memang seorang jenius yang tiada taraf. Di puncak alam Raja Tempur kelas 4, dia mampu melepaskan serangan dengan kekuatan yang biasanya hanya bisa ditunjukkan oleh Raja Tempur kelas 8, sungguh jenius. Tuan Agung Ranfeng tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika Tairen adalah seorang jenius, maka Jiang Chen adalah monster yang benar-benar melampaui batas-batas kejeniusan. Karena Gunung Rinlotus dan Jiang Chen memiliki hubungan yang bersahabat sekarang, itu membuat Tuan Agung Ranfeng melihat secerca harapan. Mungkin mengandalkan Jiang Chen jauh lebih baik daripada mengandalkan Kuil Leidin Agung. Adapun gunung yang baru saja dihancurkan Jiang Chen, Tuan Agung Ranfeng sama sekali tidak terganggu olehnya. Dia tahu Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan tempur. Jadi, bahkan jika Jiang Chen menghancurkan semua pegunungan terpencil di daerah ini, dia tidak akan keberatan sama sekali. Semua gunung terpencil ini ada di sana untuk dekorasi, dan kehancurannya tidak akan mempengaruhi fondasi Gunung Rinlotus sama sekali. Melayang tinggi di langit, Jiang Chen melihat ke bawah kelautan api yang mengamuk di bawahnya. Dia melambaikan tangannya, merobek celah besar di angkasa yang menyedot semua api ke dalam kehampaan. Dengan itu, kedamaian sekali lagi kembali ke Gunung Rinlotus. Senyuman tipis terlihat di wajah Jiang Chen dia sangat senang dengan kekuatan segel naga api. Segel naga tempur lima elemen benar-benar menakutkan, kekuatan segel naga api ini sendiri dapat dengan mudah menyamai kekuatan langkah terakhir dari lima langkah Azur Dragon, dan itu akan tumbuh semakin kuat saat aku terus berjalan di jalur kultifasi ini. Tidak hanya itu, segel naga tempur lima elemen saling memperkuat satu sama lain, dan dengan karakteristik ini, saya yakin keterampilan ini akan menjadi lebih kuat di masa depan. Sepertinya saya perlu mencari hal-hal yang berhubungan dengan roh lima elemen, sehingga saya bisa mengolah empat segel lainnya juga. Jiang Chen sangat menyukai segel naga tempur lima elemen ini. Itu adalah keterampilan tempur yang menakutkan, dan itu sangat cocok untuk seseorang seperti dia yang mengembangkan keterampilan transformasi naga. Itu sangat kuat. Setelah Jiang Chen menerobos ke ranah raja tempur kelas empat, dia menjadi mampu dengan sempurna melepaskan langkah terakhir dari lima langkah Azure Dragon. Namun, lima langkah naga Azure hanyalah keterampilan tempur ofensif. Tetapi di sisi lain, segel naga api tidak hanya datang dengan banyak kekuatan, itu juga datang dengan kemampuan menahan unsur. Itu sangat sederhana, jika musuh mengolah keterampilan elemen air atau es yang bertarung dengan Jiang Chen, jiwa naga api akan sangat mampu menahan musuhnya. Tidak hanya ini, segel naga api juga hebat melawan semua iblis, karena iblis lebih condong ke sisi hin. Oleh karena itu, mereka akan takut pada seseorang seperti Jiang Chen yang memiliki energi yang paling murni. Ini juga alasan mengapa umat Buddha adalah saingan dari semua iblis. Semua keterampilan buddhis memiliki karakteristik yang murni keberadaan yang paling dibenci oleh iblis. Yang paling penting, segel naga tempur lima elemen bukan hanya keterampilan tempur sederhana, mengolahnya juga akan membawa manfaat luar biasa bagi Jiang Chen. Untuk mengembangkan keterampilan ini hingga sempurna, dia harus menemukan roh asli dari lima elemen yang paling menakutkan dari lima elemen di bawah langit. Bisa dibayangkan, jika Jiang Chen benar-benar menyerap semuanya tingkat apa yang akan dia capai. Apakah roh lima elemen itu? Emas gelap langit dan bumi, pohon kehidupan, langit dan air sejati bumi, bumi sejati dunia. Adapun elemen api, api naga sejati Jiang Chen dan api petir sejati adalah raja dari semua api, oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai roh api. Empat elemental spirit lainnya akan menjadi target Jiang Chen mulai sekarang. Namun, itu ditakdirkan untuk memakan banyak waktu, karena roh-roh ini sangat langka dan sulit ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Dia hanya bisa bergantung pada keberuntungannya sendiri. Untuk waktu setelah itu, Jiang Chen tidak melanjutkan kultivasi, melainkan meluangkan waktunya untuk menikmati pemandangan di wilayah barat menyesuaikan suasana hatinya dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke wilayah Suan. Keesokan harinya, dengan bantuan sembilan pil naga petir surya, Tairan berhasil menerobos ke alam raja tempur kelas enam, dan berhasil mencapai puncak kelas enam dalam sekali jalan. Dia hanya selangkah lagi dari kelas ketujuh. Dengan fondasi kuatnya yang berasal dari Sarira dan pil sembilan naga petir surya, dia bisa menerobos ke ranah raja tempur kelas ketujuh kapan saja. Sesuai rencana, Tuan Agung Ran Feng membawa tiran ke Kuil Lehi Din Agung. Jiang Chen tidak mengikuti mereka, karena dia tidak tertarik pada kuil Lehi Din Agung saat ini. Tan Lang belum keluar dari budidaya terpencil. Kondisinya sangat buruk, jadi itu bukan tugas yang mudah baginya untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan bantuan pil sembilan naga petir surya. Ini akan memakan waktu setidaknya tiga hari untuk menyerap pil sembilan naga petir surya. Kemudian pada hari itu, Tuan Agung Ran Feng membawa Tairan kembali dari kuil Lehi Din Agung. Keduanya tersenyum. Guru Agung, bagaimana kabarnya? Jiang Chen bertanya. Meskipun Tuan Agung Ran Feng belum menerobos ke alam Sein Agung setelah menyerap pil, transformasinya jelas. Dia tampak penuh semangat sekarang, dan jika dia mempertahankan momentumnya, dia akan cepat atau lambat menerobos. Seperti yang dikatakan Little Chen, sehubungan dengan majikan saya yang mengambil inisiatif untuk mengunjungi mereka, kuil Lehi Din Agung mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Bahkan Santo Buddha Agung mereka keluar untuk menyambut kami. Saya bukan murid kuil Lehi Din Agung, tapi kami punya kesepakatan dengan mereka. Saya hanya seorang murid dalam nama, dan untuk sementara saya tidak akan berkultivasi di sana. Faktanya, banyak murid kuil Lehi Din Agung berlatih di luar kuil, jadi itu sangat normal. Kata Tairan, ini hasil terbaik. Setelah Tan Lang terbangun, kita akan kembali ke wilayah Xuan. Jiang Chen berkata, Baik, kali ini kita harus membuat kekacauan, wakaka. Tairan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia adalah pria yang sangat ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Tidak peduli kemana dia pergi dia tidak akan menerima perdamaian. Faktanya, dari bagaimana dia menjadi Raja Bajak Laut terkuat, orang bisa dengan mudah mengetahui orang macam apa Tairan itu. Teman kecil Jiang Chen, saya tidak akan khawatir jika murid saya mengikuti Anda. Ini, ambil jimat ini. Saya berharap ini dapat memberi Anda bantuan pada saat-saat kritis. Guru Agung Ranfeng mengeluarkan jimat emas yang sepenuhnya ditutupi dengan bahasa sansekerta dan meletakkannya di atas telapak tangan Jiang Chen. Chen kecil, kamu lebih baik dariku. Saat terakhir kali aku meninggalkan tempat ini, Tuan bahkan tidak memberiku rambut. Kata Tairan cemburu. Namun, dia tahu tuannya sedang mencoba untuk melatihnya. Selama pelatihan ini, dia tidak akan menerima bantuan apapun dari tuannya. Terima kasih, Guru Agung. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Guru Agung Ranfeng. Orang lain mungkin tidak mengenali jimat ini, tetapi Jiang Chen bisa. Itu adalah sumber kekuatan tempur jimat, terbentuk dari utas akal ilahi Tuan Besar Ranfeng. Perasaan ilahi ini bukanlah perasaan ilahi biasa, itu membutuhkan sejumlah besar semangat dan energi dari kultifator untuk membuatnya. Bahkan orang suci yang agung jarang menghasilkan jimat seperti itu. Juga, nilai jimat ini tidak terbayangkan. Ketika diaktifkan, itu akan melepaskan serangan kekuatan penuh dari Sein Minor kelas 9. Serangan seperti ini bisa menghancurkan seluruh istana Asura sekaligus. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak menolak hadiah itu. Dia memiliki terlalu banyak musuh, dan dengan kartu truf penyelamat nyawa seperti ini, itu membuatnya merasa lebih percaya diri. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan menggunakan sumber jimat kekuatan tempur ini kecuali dia berada pada saat yang paling kritis. Itu adalah kartu truf penyelamat hidupnya, jadi dia secara alami hanya akan menggunakannya pada saat yang paling kritis. Selama dua hari berikutnya, Guru Agung Ranfeng menggunakan teknik penyembuhan Buddha untuk membantu merawat Tan Lang. Segera, ketika hari ketiga tiba, Tan Lang akhirnya pulih sepenuhnya. Tidak hanya dia benar-benar sembuh, konstitusinya telah mengalami transformasi yang luar biasa, dan budidayanya telah meroket. Dia sekarang adalah Raja Tempur kelas 4, sama dengan Jiang Chen. Ini adalah contoh khas dari berkah yang datang dengan menyamar sebagai kemalangan. Tan Lang saat ini juga sangat menakutkan sekarang. Setelah konstitusinya berubah, bakatnya dapat dengan mudah menjadikannya jenius nomor satu di Istana Asura. Bahkan Taipan Agung Xiao Nanfeng tidak bisa dibandingkan dengannya. Terima kasih, Saudara Jiang. Terima kasih, Guru Agung. Tan Lang membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen dan Guru Agung Ranfeng, mengungkapkan ketulusannya. Tanpa Jiang Chen dan Gridmaster Ranfeng, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu sesingkat itu, dan tidak akan pernah bisa menemukan sembilan Solar Lightning Dragon Pil-Pil penentang surga yang memungkinkannya menerobos keranah Raja Tempur kelas 4. Larut malam, di luar gunung Green Lotus, Jiang Chen, Tan Lang dan Tairen mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Agung Ranfeng. Tuan, kami pergi sekarang. Jangan terkurung di gunung ini, ketika Anda memiliki waktu luang, carilah Biksu terkemuka di Kuil Leidin Agung dan mengobroloh dengan mereka. Jangan sampai dirimu terbunuh oleh iblis yang disebut kebosanan. Kata Tairen, Biksu tua itu memelototi Tairen. Kadang-kadang, dia merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika menghadapi muridnya ini. Gridmaster, kami berangkat sekarang. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Agung Ranfeng, lalu berbalik dan pergi bersama Tairen dan Tan Lang. Perjalanannya ke wilayah barat membuahkan hasil. Tidak hanya budidayanya meningkat pesat, dia juga bertemu dengan penerus leluhur Green Lotus. 539 Menara Surgawi Di luar gunung Green Lotus, tiga orang terbang di langit. Dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, Tan Lang berkata, rasanya seperti usia telah berlalu. Agak wajar bagi Tan Lang untuk memiliki perasaan seperti itu, dan itu tidak berlebihan. Pada hari dia dilempar ke penjara neraka pembeku, dia percaya bahwa hidupnya telah hilang, dan bahwa dia tidak memiliki masa depan selain kematian di penjara neraka pembeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang ke wilayah barat, dengan selamat dan sehat. Segera, kami akan kembali ke Provinsi Liang. Kita harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tidak ada musuh saya yang akan memiliki akhir yang baik. Kata-kata Jiang Chen sombong dan sulit diatur. Tidak menganggap serius Provinsi Liang. Tidak peduli seberapa kecil Provinsi Liang, masih ada kaisar tempur yang tinggal di dalamnya. Jika ada raja tempur kelas 4 lainnya yang mengucapkan kata-kata itu, orang-orang akan berpikir bahwa dia sedang bercanda. Namun, karena itu berasal dari mulut Jiang Chen, Tan Lang dan Tyran tidak ragu sama sekali, karena mereka tahu betapa menakutkannya Jiang Chen. Dalam pikiran Jiang Chen, Provinsi Liang benar-benar tidak berarti apa-apa. Cepat atau lambat, namanya akan didengar oleh seluruh benua ilahi. Sayang Big Yellow masih koma. Jika bukan karena dia menyelamatkan kita pada saat paling kritis, kita semua mungkin sudah mati sekarang. Kata Tan Lang. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur setiap kali dia memikirkan Big Yellow. Chen kecil, kamu telah memberikan darah kuning besar dan pil sembilan naga petir surya, dia seharusnya sudah bangun sekarang, jadi kenapa dia masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini benar-benar membuatku khawatir. Tyran dengan cemas berkata, kondisi Big Yellow berbeda dariku. Kondisinya sebagian besar disebabkan oleh serangan balik yang dideritanya, itulah mengapa pil penyembuhan normal tidak akan bekerja untuknya. Satu-satunya cara untuk membangunkannya adalah dengan membangkitkan garis keturunan tidurnya. Big Yellow memiliki garis keturunan dari kuda naga binatang ilahi, jadi kita perlu menemukan garis keturunan yang sama dan menggunakannya untuk membangunkannya. Misalnya, binatang unik seperti Flaming Stallion. Selama Big Yellow diberi makan dengan esensi darah dan jiwa iblis, dia akan bangun. Juga, kebangkitan kembali garis keturunannya akan menyebabkan dia marah karena pengalaman hidup dan mati, yang akan menyebabkannya berkembang membawa manfaat luar biasa Big Yellow. Jiang Chen menjelaskan, ketika mereka berada di benua selatan, Big Yellow telah menyerap garis keturunan dan jiwa iblis dari Flaming Stallion. Sayangnya, binatang unik seperti Flaming Stallion sangat langka. Yang dibutuhkan Big Yellow saat ini adalah garis keturunan seperti itu, dan hanya itu yang mampu membangunkannya. Flaming Stallion, mata tanlang berkedip, kepala sekte dari sekte tak terkalahkan memiliki tumpangan. Ini bukan Flaming Stallion, tapi Fergana Stallion. Apakah itu akan membantu Big Yellow? Ya, tentu saja, itu membantu. Fergana Stallion dan Flaming Stallion milik spesies kombat stallion yang unik, keduanya adalah binatang yang sangat langka dan unik. Tubuh Fergana Stallion berwarna merah tua, dan garis keturunannya sangat murni. Jika Big Yellow diberi esensi darah dan jiwa iblis dari Fergana Stallion, dia pasti akan pulih. Ekspresi terkejut muncul di wajah Jiang Chen. Dia tahu solusi untuk membantu Big Yellow, tapi dia tidak bisa menemukan item yang cocok. Sekarang, dengan mengetahui keberadaan Fergana Stallion, itu juga berarti dia memiliki target yang jelas. Bagi Big Yellow, manfaat yang dibawa oleh Fergana Stallion jauh lebih baik daripada manfaat yang dibawa oleh Flaming Stallion. Big Yellow sudah menyerap Flaming Stallion sebelumnya, jadi dia sudah memiliki garis keturunan di tubuhnya. Dengan demikian, efeknya akan jauh lebih lemah dari menyerap yang lain. Namun, jika itu adalah Fergana Stallion, itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Garis keturunan murni dari Fergana Stallion pasti bisa membantu membangunkan garis keturunan Big Yellow, memungkinkan dia untuk berdiri di puncak. Lalu apa yang kita tunggu? Sekte tak terkalahkan juga bukan kekuatan yang baik, mereka juga memburu kita. Setelah kami kembali, kami akan memperlakukan mereka seperti kami akan memperlakukan Istana Asura tak kenal belas kasihan. Jadi bagaimana jika itu adalah perjalanan kepala sekte yang tak terkalahkan? Kami tidak akan sopan. Tyran dengan cepat menyuarakan pendapatnya. Sepertinya tidak ada orang atau kekuatan apapun di dunia ini yang tidak berani dia singgung. Namun, Fergana Stallion itu tidak pernah meninggalkan ketua sekte, jadi akan sulit bagi kita untuk menemukan kesempatan untuk menangkapnya. Juga, saya mendengar bahwa itu adalah Raja Iblis kelas delapan, atau mungkin bahkan Raja Iblis kelas sembilan. Dengan kekuatan kami secara keseluruhan, saya rasa tidak akan mudah bagi kami untuk menangkapnya. Kata Tan Lang dengan cemberut di wajahnya. Jangan khawatir. Karena itu mangsa ku, aku pasti akan menangkapnya cepat atau lambat. Bagaimanapun, Big Yellow dalam kondisi stabil saat ini. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Baginya, semakin kuat musuhnya, semakin bahagia dia. Dia menyukai tantangan. Mengesampingkan hubungan permusuhannya dengan sekte tak terkalahkan, bahkan jika tidak ada apapun di antara mereka selama itu akan menangkap Vergana Stalion itu tidak peduli apa. Dia akan melakukannya untuk saudaranya bahkan jika itu akhirnya menempatkannya melawan seluruh dunia, Jiang Chen bahkan tidak akan cemberut. Karena itu masalahnya, apakah kita akan kembali ke Provinsi Liang sekarang? Tan Lang bertanya. Kami tidak terburu-buru. Sebelum kita kembali ke Provinsi Liang, saya perlu menyiapkan sesuatu. Saya membutuhkan sejumlah besar Heavenly Yuan Pils. Biksu, tahukah Anda di mana kita bisa mendapatkan banyak Heavenly Yuan Pils? Jiang Chen menoleh ke Tyran dan bertanya. Apa yang dia butuhkan sekarang bukanlah roh lima elemen, tetapi pil yang bisa memberinya energi Yuan, pil Yuan Surgawi. Terobosan sebelumnya telah menghabiskan tabungannya, dan dia tidak memiliki cukup pil untuk menerobos ke ranah raja tempur kelas lima. Jiang Chen saat ini berada di puncak ranah raja tempur kelas empat, dan dia baru saja menghadapi kesengsaraan Surgawi dan mengalami transformasi ketiga dari keterampilan transformasi naga keduanya membuat fondasinya semakin kuat. Oleh karena itu, selama dia memiliki cukup energi dari jiwa iblis atau sumber lain, dia bisa menerobos ke ranah raja tempur kelas lima kapan saja. Pada saat itu, tanpa dukungan sejumlah besar Heavenly Yuan Pils, situasinya akan menjadi sangat canggung. Oleh karena itu, dia harus menimbun sejumlah besar pil Yuan Surgawi. Tidak hanya untuk menerobos ke ranah raja tempur kelas lima, tetapi juga untuk menerobos ke ranah kaisar tempur. Banyak pil Yuan Surgawi, saya tahu tempat terkenal di wilayah barat yang disebut Menara Surgawi, Kamar Dagang Besar. Bisnis utama mereka adalah perdagangan harta karun, dan kadang-kadang mereka mengadakan lelang skala besar. Jika Anda membutuhkan banyak pil Yuan Surgawi, Menara Surgawi ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Namun, Menara Surgawi juga merupakan salah satu kekuatan utama wilayah barat, dan mereka dilindungi oleh setidaknya seorang-orang suci kecil. Tidak ada yang berani main-main dengan mereka. Jadi, jika Anda membutuhkan banyak pil Yuan Surgawi, Anda harus membelinya dengan harta yang cukup. Kata Tyron, Baiklah, kita akan pergi ke Menara Surgawi ini. Setelah saya memiliki pil Yuan Surgawi yang saya butuhkan, kita akan kembali ke wilayah Xuan. Jiang Chen berkata, Baik, Tyron mengangguk, lalu mulai terbang ke arah lain. Meskipun wilayah barat adalah wilayah yang kecil dibandingkan dengan wilayah besar lainnya, namun wilayahnya masih sangat besar. Dari posisi mereka saat ini, mereka masih membutuhkan waktu untuk mencapai Menara Surgawi. Little Chen, Berapa banyak Heavenly Yuan Pils yang Anda butuhkan? Saya masih memiliki beberapa dengan saya. Tyron bertanya, Sekitar 10 juta. Jiang Chen dengan santai memperkirakan dan memberikan nomor. Itu adalah perkiraan yang konservatif. Jika dia ingin menerobos ke alam kaisar tempur dari alam raja tempur kelas 4, jumlah ini adalah persyaratan dasar. Jiang Chen tidak ingin membuang waktunya nanti untuk mencari pil Yuan Surgawi, jadi dia ingin mendapatkan semua yang dia butuhkan dari Menara Surgawi dalam sekali jalan. Apa? Tyron dan Tan Lang secara bersamaan berteriak kaget. Keduanya terhuyung di udara, hampir jatuh. 10 juta pil Yuan Surgawi. Bukan pil Ertyuan atau pil Mortal Yuan. Satu pil Yuan Surgawi sama dengan 10 ribu pil Yuan bumi. 10 juta pil Yuan Surgawi, apakah Jiang Chen akan memakannya seperti permen? Bahkan jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa menyelesaikannya sama sekali. Itu hanya 10 juta pil Yuan Surgawi, apakah kalian benar-benar harus begitu terkejut? Jiang Chen tanpa berkata-kata memutar matanya. Hanya 10 juta. Kedua pria itu hampir pingsan. Apakah orang ini tahu nilai sebenarnya dari 10 juta pil Yuan Surgawi? Dan dia bahkan mengatakan, hanya, apakah dia gila atau apa? Sialan, aku benar-benar ingin tahu harta karun apa yang akan kamu gunakan dengan imbalan 10 juta Heavenly Yuan Pils. Jangan bilang kalau kamu masih punya 9 pil naga petir surya. Tyron menatap Jiang Chen dengan kaget. Sungguh lelucon? Aku akan berpacaran mati jika aku mengambil salah satu dari ini. Ayo pergi, aku punya harta untuk ditukar. Jiang Chen menjawab dengan senyuman. Dia memang masih memiliki 29 pil naga petir surya, tetapi pil seperti ini tidak akan pernah bisa diperlihatkan kepada publik, karena itu bisa membuatnya menjadi bencana yang fatal. Tidak peduli seberapa bereputasi menara surgawi, ketika dihadapkan dengan harta karun seperti pil 9 naga petir surya, tidak ada yang bisa menekan keserakahan mereka. Oh iya, Beku, apakah menara surgawi ini dijalankan oleh para Beku juga? Tanlang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu idiot, jangan bilang kamu benar-benar berpikir bahwa wilayah barat hanya memiliki biksu. Wilayah barat terkenal dengan agama Buddha, tetapi bukan berarti hanya ada biksu di sini. Ini adalah wilayah yang luas, dan jika kami hanya memiliki biksu di sini, itu akan membawa masalah besar. Ada banyak kekuatan besar yang didirikan oleh manusia biasa, bahkan ada kerajaan dan dinasti. Menara surgawi hanyalah salah satunya, itu adalah kekuatan di bawah sekte surgawi. Tairan memelototi Tanlang dan menjelaskan, Saya pikir hanya ada biksu di wilayah barat. Tanlang tertawa. Jika Tairan tidak menjelaskan hal ini kepadanya, dia benar-benar akan berpikir bahwa hanya ada umat Buddha di wilayah barat. Faktanya, bukan hanya Tanlang. Banyak orang percaya bahwa wilayah barat adalah wilayah milik umat Buddha, dan selain Buddha, tidak ada kekuatan lain di tempat ini. Kota surgawi satu-satunya kota yang ada di jantung wilayah barat. Itu adalah kota yang makmur, namun juga kota yang besar dan kuno. Alasan mengapa itu disebut kota surgawi semata-mata karena menara surgawi. Kekuatan yang besar dan mendominasi dapat dengan mudah mengubah segalanya. Saat itu tengah malam ketika mereka tiba di kota surgawi. Tapi, untuk kota makmur seperti ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Meskipun saat itu tengah malam, seluruh kota terang-benderang seperti siang hari bolong. Mari kita mendarat di sini dan memasuki kota dengan berjalan kaki. Hanya kaisar tempur yang diizinkan terbang di tempat ini, jadi kita seharusnya tidak membuat diri kita mendapat masalah yang tidak perlu. Tairan mengingatkan semua orang. Jiang Chen menganggup dan turun dari langit. Tujuan utamanya di sini adalah untuk menemukan pilihuan surgawi, dan dia tidak ingin terlibat dengan masalah yang tidak perlu. Juga, dengan kultivasinya saat ini, agak sulit baginya untuk berurusan dengan empat kekuatan utama provinsi Liang, apalagi menara surgawi ini. Ketiga pria itu dengan mulus memasuki kota dan menemukan menara surgawi. Itu adalah kamar dagang yang mencakup area tanah yang luas menara emas tinggi di tengah kota, terang-benderang. Bahkan pada jam-jam seperti ini, tempat itu masih dipadati orang-orang yang datang untuk urusan bisnis. 540 pengawal yang menyedihkan. Di depan pintu masuk utama menara surgawi, dua pria yang sangat kekar terlihat berdiri satu di setiap sisi. Mereka berdua adalah pejuang jiwa tempur. Setelah melihat Jiang Chen dan dua lainnya mendekati pintu masuk, salah satu dari dua pria kekar itu mengulurkan lengannya dan menghentikan mereka. Datanglah besok jika Anda di sini untuk berdagang. Pria kekar itu berkata dengan tidak sopan. Meskipun dia tahu bahwa tiga orang di depannya adalah raja tempur, dia tetap bersikap sombong. Ini menunjukkan betapa kuatnya fondasi menara surgawi. Di kota surgawi ini, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Bahkan kaisar tempur harus menekan harga dirinya di tempat ini. Kenapa mereka bisa masuk? Tapi aku, ayahmu tidak bisa. Biksu itu tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Dia dengan jelas melihat orang lain memasuki menara surgawi sekarang, tetapi ketika tiba giliran mereka, mereka diminta untuk datang keesokan harinya. Bukankah ini diskriminasi? Mereka semua adalah tamu terhormat menara surgawi, itulah mengapa mereka bisa datang kapan saja. Tapi, ternyata tidak, jadi cepat tinggalkan tempat ini, kembalilah di siang hari. Pria kekar itu berkata dengan kasar. Tairan segera marah, dan sepertinya dia akan memberi pria kekar itu dua tamparan. Namun, dia ditarik kembali oleh Jiang Chen sebelum dia bisa melakukan apapun. Biksu ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan jika dia membunuh orang ini dengan tamparannya, mereka akan berada dalam situasi yang buruk. Jiang Chen melangkah ke pria kekar itu. Dia menyempitkan matanya yang memancarkan cahaya sedingin es dan menatap pria itu, menyebabkan pria itu merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Pria itu tidak bisa membantu tetapi menelan, lalu mengalihkan pandangannya saat dia kehilangan keberanian untuk menatap Jiang Chen. Beritahu manajer Anda bahwa ada pelanggan besar di sini minta dia untuk keluar dan menyapa kami. Jiang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menggambarkan gambar yang mengesankan. Nak, biarkan aku memperingatkanmu Anda lebih baik tidak menunjukkan kesombongan di tempat ini. Buka mata Anda dan lihat sekeliling sebelum Anda berbicara. Kamu siapa? Anda tidak sebanding dengan waktu manajer kami. Lelucon yang luar biasa. Penjaga lainnya berteriak pada Jiang Chen. Mereka telah bekerja sebagai penjaga menara surgawi selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu sombong. Meminta manajer mereka untuk menyambutnya secara pribadi. Dia benar-benar tidak tahu apa statusnya sendiri. Gesper, tepat setelah kata-kata pria kekar itu keluar dari mulutnya, sebuah telapak tangan yang kuat menamparkan wajahnya, memaksanya untuk berputar tiga kali sebelum berhenti. Separuh dari wajahnya langsung bengkak. Kamu-kamu berani menamparku. Pria kekar itu mengarahkan jarinya ke Jiang Chen dan berkata dengan marah. Memalukan? Ini benar-benar gila. Siapa yang memberi pemuda ini keberanian untuk menamparkan penjaga menara surgawi? Ini konyol. Pemuda ini sudah tamat, tidak mungkin dia bisa meninggalkan menara surgawi hidup-hidup hari ini. Gesper, Jiang Chen menjawab dengan tamparan lagi. Kedua tamparan itu mengubah wajahnya menjadi wajah babi. Ini adalah hasil dari Jiang Chen yang menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah menghancurkan kepala pria kekar ini dengan satu tamparan. Benar-benar serangga, berengsek. Tyran melangkah mendekat sambil mengutuk, lalu mengirimkan tendangan kuat ke perut penjaga, membuatnya terbang menjauh. Pria kekar itu merasa sangat tertekan. Tidak hanya dia ditampar dua kali, dia sekarang harus menahan tendangan juga. Kedua orang ini benar-benar melanggar hukum, karena mereka memiliki keberanian untuk memukuli seseorang di pintu masuk menara surgawi. Tan Lang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Biksu ini benar-benar luar biasa, dia sama sekali tidak terlihat seperti Biksu terkemuka, melainkan seorang huligan yang mengenakan kasaya. Pria kekar lainnya telah ketakutan oleh tatapan Jiang Chen, dan setelah menyaksikan wajah pasangannya berubah menjadi wajah babi, dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Dia hanya bisa mengatupkan rahangnya erat-erat karena marah. Bekerja untuk menara surgawi selalu menjadi sesuatu yang dia banggakan, tetapi sekarang seseorang benar-benar memukuli orang-orang menara surgawi. Ini hanyalah tindakan tidak menunjukkan rasa hormat ke menara surgawi. Serahkan hal ini kepada manajer Anda, biarkan dia datang ke sini dan sambut kami segera. Kami hanya akan menunggu selama tiga menit, jika dia tidak muncul saat itu, kami akan pergi setelah itu. Jiang Chen dengan santai melambaikan tangannya, melemparkan botol giok kecil. Itu adalah botol giok emas yang memancarkan cahaya kemasan samar. Pria kekar itu meraih botol itu. Setelah memegangnya, dia menemukan bahwa itu sangat berat, dan dia bisa merasakan benang energi yang murni keluar darinya. Sepertinya ada harta yang sangat berharga di dalam botol. Kamu, kalian tunggu di sini. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu berbalik dan memasuki menara surgawi. Tidak lupa untuk bergumam, sialan, beraninya kamu mengalahkan seorang pria dari menara surgawi. Aku akan memberitahu manajer tentang ini, dia pasti akan mencincang kalian semua menjadi beberapa bagian. Di lantai atas menara surgawi, di dalam aula pertemuan yang luas, seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang duduk dengan nyaman di kursi rotan. Dia memegang secangkir teh panas di tangannya terlihat santai. Dia adalah salah satu manajer menara surgawi, dan hanya bisa dianggap sebagai manajer peringkat terendah. Dia adalah raja tempur kelas lima, bukan seseorang yang bisa dengan mudah tersinggung. Tepat pada saat ini, pria kekar itu datang ke aula pertemuan dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu terlihat begitu panik? Apa kamu tidak tahu aturannya? Apakah ini tempat yang bisa anda datangi? Orang tua itu memarahi pria kekar itu. Manager Liu, ada tiga orang gila di depan pintu masuk kita. Mereka telah mengalahkan penjaga lainnya, dan bahkan meminta anda untuk menyambut mereka secara pribadi. Pria kekar itu menjelaskan apa yang terjadi di pintu masuk ke pria tua itu. Huff! Betapa sekelompok orang menyebalkan sembrono beraninya mereka bertindak tanpa hukum di menara surgawi, apakah mereka tidak tahu tempat apa ini? Manager Liu dengan dingin mendengus dengan ekspresi marah di wajahnya. Meskipun para penjaga bukanlah personel penting, mereka masih termasuk dalam menara surgawi. Jadi, dipukuli penjaga mereka seperti wajah menara surgawi dipukuli. Anak itu juga memintaku untuk menunjukkan ini padamu. Dia berkata jika anda tidak menyapanya secara pribadi dalam tiga menit, dia akan segera pergi. Pria kekar itu menyerahkan botol giok kepada manager Liu. Ketika manager Liu membuka botol giok, dia langsung merasakan energi yang murni keluar darinya. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan akal ilahinya. Setelah menyadari apa yang terkandung di dalam botol giok, ekspresinya berubah secara dramatis. Dia segera berdiri dari kursinya dan bertanya pada pria kekar dengan suara nyaring, di mana pria ini? Dia masih di pintu masuk. Pria kekar itu terkejut. Dia tidak pernah berharap melihat manager Liu bereaksi seperti itu. Mungkinkah isi di dalam botol giok menjadi sesuatu yang sangat berharga? Memang? Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Apa yang terkandung di dalam botol giok adalah setetes air suci sembilan surya asli. Sembilan air suci tenaga surya ini adalah harta karun yang langka benda suci sejati di bawah langit. Hanya satu tetes lebih dari cukup untuk memperkuat konstitusi seseorang. Ini, menggambarkannya sebagai harta yang tak tertandingi adalah wajar dan benar. Swoosh! Tepat setelah pria kekar itu selesai berbicara, manager Liu menghilang dari tempatnya. Pria kekar itu bergidik, menyadari bahwa dia mungkin mengalami masalah besar karena dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia sangat menyadari orang macam apa manager Liu itu, dan seseorang yang bisa membuatnya bereaksi seperti ini pasti seseorang dengan latar belakang yang tidak biasa. Di luar Menara Surgawi, Jiang Chen berdiri dengan santai dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Selama orang-orang di Menara Surgawi tidak idiot, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menyambutnya saat melihat sembilan air suci surya. Jika Menara Surgawi menolak tawaran ini, masih ada banyak orang yang ingin berbisnis dengan Jiang Chen. Jiang Chen sangat menyadari betapa berharganya sembilan air suci surya. Tapi baginya, itu bukan apa-apa. Dulu, dengan hanya bagian pedang suci surgawi yang patah, keluarga Namong mampu menghasilkan banyak sembilan air suci surya. Sekarang, Jiang Chen memiliki tiga bagian dari pedang suci surgawi, dan dia dapat dengan mudah mengeluarkan sembilan air suci surya yang dia inginkan. Chen kecil, apa yang kamu berikan pada mereka? Akankah itu berhasil? Tyron berbisik. Jangan khawatir, tidak ada yang lebih baik dari ini. Jiang Chen berkata dengan sangat percaya diri. Tyron dan Tan Lang masih ragu. Mereka telah mengalahkan seseorang di sini, dan jika Jiang Chen tidak dapat mengambil harta yang menarik Menara Surgawi, mereka akan berada dalam masalah. Tidak lama setelah itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di luar pintu masuk dengan cara seperti hantu. Itu adalah Manager Liu. Manager Liu, inilah orang-orang yang memukuli saya. Penjaga berwajah babi itu memandang Manager Liu seperti sedang melihat penyelamatnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan jarinya ke Jiang Chen. Enyah. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Manager Liu hanya menamparkan wajah penjaga itu. Penjaga itu menjerit menyedihkan saat dia terlempar ke tanah dua gigi depannya patah karena tamparan itu. Dia merasa sangat tertekan sekarang, karena dia mengira penyelamatnya telah tiba, tetapi sebaliknya, sang penyelamat telah bekerja sama dengan musuh untuk menamparnya di lain waktu. Dia merasa ingin bunuh diri sekarang. Manager Liu mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen. Setelah melihat bahwa Jiang Chen adalah Raja Tempur Kelas 4, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Nama saya Liu Hong, seorang manajer junior tempat ini. Tuan muda, tolong ikuti saya. Seorang Raja Tempur Kelas 4, bahkan jika dia adalah Raja Tempur Kelas 4 muda, Menara Surgawi tidak akan memperhatikannya. Namun, tidak mungkin Menara Surgawi tidak memperhatikan sembilan air suci surya. Menara Surgawi sedang dalam bisnis, dan perdagangan besar seperti ini adalah sesuatu yang mereka impikan. En, Jiang Chen meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dan berjalan ke Menara Surgawi dengan cara yang mengesankan. Tyron dan Tan Lang saling memandang, dan tidak bisa membantu tetapi memberi Jiang Chen jempol besar. Orang ini benar-benar luar biasa dia bahkan bisa mengingatkan Manajer Menara Surgawi, menyebabkan dia keluar dan menyambutnya secara pribadi. Kalian berdua, tolong ikuti aku juga. Li Hong memberi isyarat untuk menyambut Tyron dan Tan Lang juga. Ketika matanya mendarat di wajah Tyron, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut sesaat. Dia tahu hanya dengan satu pandangan bahwa meskipun Biksu ini masih sangat muda, dia sudah menjadi Raja Tempur Kelas 6. Di seluruh wilayah barat, mungkin hanya Kuil Grit Leidin yang bisa menumbuhkan jenius seperti itu. Jadi, dia tidak berani menunjukkan pengabayan apapun. Mengikuti Jiang Chen, Tyron dan Tan Lang memasuki Menara Surgawi, dan mereka segera bertemu dengan penjaga yang menyampaikan pesan sebelumnya. Jaga pintu masuk dengan benar. Anda lebih baik mempertajam penilaian Anda. Liu Hong memarahi pria kekar itu. Pria kekar itu langsung berkeringat dingin, menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan penilaiannya. Dia hanya ingin tahu harta karun apa yang ada di dalam botol giyok itu. Chen kecil, berhentilah membuat kami menebak-nebak. Harta karun apa yang ada di dalam botol giyok itu. Tyron tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi. Setetes sembilan air suci surya. Jiang Chen dengan santai mengangkat bahunya dan menjawab. Tyron dan Tan Lang bertukar pandang sekali lagi. Tidak heran Menara Surgawi memperlakukan mereka dengan sangat baik. Jelas bahwa Menara Surgawi memiliki permintaan besar untuk sembilan air suci surya. Sehubungan dengan mengapa Jiang Chen bisa mengeluarkan sembilan air suci surya, kedua pria itu harus merasa sangat terkejut. Namun, mereka tampak tenang, sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, Jiang Chen dapat mengambil sembilan pil naga petir surya, jadi mengeluarkan sembilan air suci surya tidak berarti banyak. 540.541 Dua Manajer Senior Aula Utama Menara Surgawi didekorasi dengan indah dan tampak luar biasa. Dua gadis manis yang mengenakan pakaian terbuka telah menunggu di pintu masuk Aula Utama. Ketika mereka melihat manajer Liu membawa Jiang Chen dan dua pria lainnya, mereka segera sujud. Ini adalah perawatan yang hanya bisa dinikmati oleh tamu terhormat. Tentu saja, Jiang Chen tidak tertarik pada gadis-gadis seperti ini. Dia pergi begitu saja setelah melihat mereka sekali. Meskipun dia tidak menunjukkan ketertarikan pada gadis-gadis ini, itu tidak berarti orang lain seperti dia. Ayo, kamu cukup tampan, gadis kecil. Jika kamu bisa membuatku bahagia, aku akan memberimu hadiah yang mahal. Biksu itu menatap salah satu dada gadis itu dengan mata penuh nafsu, tidak lupa mengambil kesempatan untuk membelai wajah mulusnya yang halus. Sialan Anda, Jiang Chen memutar matanya di tempat. Ini sangat memalukan, jika Biksu itu tidak mengikutinya ke sini, dia pasti akan memberitahu orang lain bahwa dia tidak mengenal Biksu ini. Tidak peduli apa, dia harus berpura-pura tidak mengenal Biksu ini. Setidaknya, dia bukan teman yang bodoh dari Biksu yang penuh nafsu ini. Berengsek, tempat ini adalah wilayah barat inti dari agama Buddha. Anda mengenakan kasaya dan untayan manik-manik Buddha di leher Anda, bahkan ada sembilan bekas luka di kepala Anda. Tidak bisakah Anda setidaknya memberikan beberapa wajah kepada umat Buddha lainnya? Bahkan jika Anda tidak ingin memberi wajah, Anda tidak harus berusaha menghapus wajah mereka. Bahkan Tanlang tidak bisa berkata-kata. Tanlang tahu bahwa Tairan adalah Biksu yang tidak tahu malu, tetapi ia tidak pernah mengharapkannya menjadi Biksu yang penuh nafsu. Gadis muda yang wajahnya disentuh oleh Biksu itu juga terkejut. Rupanya, bahkan dia tidak mengharapkan ini. Dua pria lainnya tidak menunjukkan ketertarikan padanya, tetapi sebaliknya, seorang Biksu melakukannya. Meskipun demikian, ini adalah seorang Biksu yang tampan. Wajah manajer Liu berkedut dengan keras. Pada saat ini, dia tahu bahwa Biksu ini bukanlah seorang jenius dari Kuil Leidin Agung, dan mungkin dia adalah Biksu palsu. Bagaimana mungkin seorang Biksu Buddha mengucapkan kata-kata penuh nafsu dan menyentuh gadis seperti ini? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh huligan. Faktanya, manajer Liu memanggil kedua gadis ini untuk melayani Jiang Chen dan Tanlang, dia tidak pernah menyiapkan satu untuk Biksu itu. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia akan memerintahkan tiga gadis untuk datang ke sini sebagai gantinya. Guru Agung, Anda adalah pengikut Buddhisme, saya tidak pernah berpikir Anda akan tertarik pada perempuan. Kata manajer Liu, Amitabha, Tuhan, apa yang Anda katakan agak tidak akurat. Bagi kami para Beku, Buddha tinggal di hati kami. Mentalitas saya telah lama mencapai puncak agama Buddha. Oleh karena itu, saya tidak akan terganggu oleh hal-hal duniawi ini. Biksu itu berkata dengan serius. Batuk, Jiang Chen batuk beberapa kali, lalu memalingkan muka dari Biksu itu. Haha, lakukan apapun yang diinginkan. Guru Agung, Anda adalah pria dengan sifat sejati. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Cepat, sajikan teh untuk tamu kami yang terhormat. Manajer Liu menoleh kedua gadis itu dan berkata. Setelah itu, dia menunjukkan sikap menyambut Jiang Chen. Tuhan muda, silakan duduk. Manajer Liu adalah orang yang cerdas. Sebagai seorang pebisnis, kualitas terpenting yang dia miliki adalah penilaiannya. Baru saja ketika mereka berada di pintu masuk utama, dia telah melihat bahwa pemuda berbaju putih ini adalah pemimpin sebenarnya dari trio ini, meskipun budidayanya tidak sekuat Biksu itu. Kursi Rotan, dan Tan Lang duduk di kursi di sampingnya. Meja kristal yang dibuat dengan indah ditempatkan di antara mereka. Sementara itu, Tairan sedang duduk sendirian di seberang Jiang Chen dan Tan Lang, matanya yang penuh nafsu masih tersisa di dada gadis muda itu. Kedua gadis itu membalik telapak tangan. Seperti trik sulap, mereka mengeluarkan satu set teh yang indah dan meletakkannya di atas meja antara Jiang Chen dan Tan Lang. Tuhan muda, ini adalah teh kualitas terbaik menara surgawi. Hanya tamu terhormat kami yang memiliki hak istimewa untuk menikmati ini. Manajer Liu berkata sambil tersenyum. Jiang Chen mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Aroma teh mengikuti cairan ke dalam mulutnya, membuatnya merasa segar. Teh yang enak. Namun, sebelum Jiang Chen bisa meneguk teh, semuanya keluar dari mulutnya karena apa yang dikatakan Tairan. Apakah kamu punya anggur di sini? Biksu itu bertanya dengan serius. Uh, Tan Lang juga mulai batuk. Manajer Liu hampir pingsan. Dia sekali lagi menatap Biksu itu dengan saksama. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang Biksu? Jiang Chen memiliki dorongan untuk segera meninggalkan tempat ini, tetapi dia masih menahan dorongan itu karena pil Yuan surgawi. Biksu ini lebih buruk dari Big Yellow dia terlalu pelit. Anggur dan daging melewati usus, sedangkan Buddha tetap berada di dalam hati. Minum teh itu terlalu hambar, bagaimana bisa dibandingkan dengan keagungan minum anggur? Biksu itu berkata dengan ekspresi serius, seolah-olah itu adalah hal yang normal bagi seorang Beku seperti dia untuk datang ke menara surga dan meminta anggur. Cepat, sajikan anggur terbaik untuk guru agung kita. Manajer Liu dianggap orang yang lugas. Dia tidak peduli apakah ini adalah seorang Beku sungguhan atau tidak, dan ia tidak peduli apakah seorang Beku dapat minum anggur atau tidak. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memenuhi permintaan tamunya yang terhormat memuaskan mereka. Seperti sihir, gadis muda itu sekali lagi mengeluarkan botol Giyok Kristal yang berisi anggur terbaik menara surga, lalu dia menyerahkannya kepada Biksu itu. Biksu itu tidak membuang waktu dan segera membuka botolnya. Bau yang kuat dan harum langsung menyemprot ke wajahnya. Biarawan itu mendonga ke belakang dan meneguk beberapa suap anggur, membuatnya tampak seperti seorang kesatria yang sopan tidak lupa memuji anggur dengan keras sesudahnya. Jiang Chen memegangi dahinya dengan telapak tangannya. Dia tidak tahan lagi. Manajer Liu, alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk menukar beberapa pil yuan surgawi. Bisakah kita membahas ini? Jiang Chen dengan cepat mengubah topik ketujuannya di sini. Dia benar-benar tidak ingin melihat Biksu itu minum anggur. Mendengar ini, mata Liu Hong langsung berbinar. Dia telah menunggu Jiang Chen untuk memulai percakapan. Karena pemuda ini bisa mengeluarkan setetes sembilan air suci surya, dia pasti membawa lebih banyak lagi. Harta karun seperti ini langka bahkan untuk menara surgawi. Juga, Jiang Chen sedang mencari pil yuan surgawi, bukan harta langka dan berharga. Faktanya, menara surgawi tidak pernah kehabisan pil yuan surgawi. Dalam pikirannya, menukar sembilan air suci surya dengan pil yuan surgawi adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang idiot. Tentu saja, Liu Hong tidak akan pernah mengatakan itu di depan Jiang Chen, kecuali dia pertama kali berubah menjadi idiot. Pil yuan surgawi, tidak masalah, saya bisa urus itu. Oh iya, bolehkah aku tahu namamu? Liu Hong bertanya. Jiang Chen. Jiang Chen memberitahukan namanya. Bolehkah aku tahu berapa tetes yang dimiliki Tuan Muda Sembilan Surya Air Suci Jiang? Saya bisa membuat keputusan tentang apapun yang berhubungan dengan Heavenly Yuan Pils. Kata Liu Hong. Dia hanya tertarik pada sembilan air suci surya sekarang. Berapa banyak pil pemulihan surgawi yang bisa saya dapatkan untuk satu tetes sembilan air suci surya? Jiang Chen bertanya. Liu Hong merenung sejenak, lalu melanjutkan, Saya tahu bahwa Tuan Muda adalah orang yang lugas. Kami, Menara Surgawi melakukan bisnis dengan cara yang lugas juga. Kami akan memberikan seratus ribu pil yuan surgawi per tetes. Apa pendapat Tuan Muda Jiang tentang harga ini? Mendengar ini, Jiang Chen menganggup dan berkata, Itu harga yang pantas. Saya butuh sepuluh juta Heavenly Yuan Pils. Sembilan Solar Holy Water tidak memiliki banyak nilai baginya. Selain itu, rasio pertukarannya cukup adil. Apa? Sepuluh juta? Liu Hong berseru, Kamu benar-benar memiliki sembilan air suci surya. Liu Hong tidak pernah mengharapkan Jiang Chen dengan terus terang meminta Sepuluh juta pil yuan surgawi, Yang sama dengan seratus tetes sembilan air suci surya. Dimana pemuda ini menemukan begitu banyak tetes. Sejak kapan harta berharga seperti sembilan air suci surya menjadi begitu umum? Saya memiliki cukup sembilan air suci surya. Saya kehabisan waktu, Jadi saya tidak ingin membuang-buang waktu lagi di sini. Sembilan air suci surya di sini cukup untuk sepuluh juta pil yuan surgawi. Jiang Chen dengan santai mengeluarkan pot kecil berisi sembilan air suci surya seratus tetes. Sial, mengapa orang ini memiliki begitu banyak sembilan air suci surya? Sangat gila, Anggur di mulut Tyran hampir meledak. Awalnya, Dia berpikir bahwa Jiang Chen hanya bercanda tentang membutuhkan sepuluh juta pil yuan surgawi. Dia tidak pernah berharap Jiang Chen benar-benar serius, Dan bahkan mengeluarkan begitu banyak tetes sembilan air suci surya. Melihat sembilan air suci surya dalam jumlah besar ini, Liu Hong menjadi sangat gelisah. Dengan jumlah sembilan air suci surya ini, Sekte surgawi akan mampu menghasilkan lebih banyak jenius. Namun, harga untuk itu bukanlah jumlah yang kecil, Dan karena dia hanyalah seorang manajer junior, Dia tidak dapat membuat keputusan sekarang. Tuan Muda Jiang, Sepuluh juta adalah jumlah yang sangat besar, Dan Anda meminta pil yuan surgawi, Bukan pil yuan bumi. Saya perlu meminta persetujuan dari atasan saya. Liu Hong memberitahu Jiang Chen. Jangan sampai saya menunggu terlalu lama, Kesabaran saya terbatas. Jika Menara Surgawi tidak menginginkan perdagangan ini, Saya yakin ada banyak orang lain yang akan dengan senang hati berurusan dengan saya. Jiang Chen berkata, Tentu saja, Saya tidak akan membiarkan Tuan Muda menunggu terlalu lama. Setelah mengatakan itu, Dengan goyangan tubuhnya, Liu Hong segera menghilang. Di dalam Aula Utama, Jiang Chen sedang menikmati teh sendirian, Sementara Biksu itu terus meminum anggurnya dan menggoda gadis muda itu. Jiang Chen dan Tan Lang sama-sama berpura-pura tidak dekat dengan Biksu itu. Tidak lama setelah itu, Liu Hong kembali ke Aula Utama. Bersama dia ada dua orang tua. Kedua pria itu kuat, Jauh melampaui Liu Hong. Salah satunya tampak sedikit lebih gemuk dia mengenakan pakaian mewah, Dan merupakan raja tempur kelas sembilan. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih, Dan ada bekas luka yang terlihat ganas di wajahnya. Orang akan berpikir dia adalah pria yang baik dari pandangan pertama, Dia adalah raja tempur kelas delapan. Meskipun dia baru saja menerobos ke anah raja tempur kelas delapan baru-baru ini, Dia masih seorang pejuang yang tangguh. Tetua agung, Tetua kedua, Ini Tuan Muda Jiang Chen. Liu Hong melanjutkan dengan perkenalan, Tuan Muda Jiang, Keduanya adalah manajer agung dan manajer kedua menara surgawi. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Jiang ingin menukar sembilan air suci surya Dengan sepuluh juta pil yuan surgawi. Bolehkah saya melihat sembilan air suci surya? Manajer hebat berkata sambil tersenyum, Menunjukkan ekspresi yang sangat ramah kepada Jiang Chen, Ini adalah pelanggan besar, Jadi dia jelas harus ramah. Tentu saja, Jiang Chen dengan santai melemparkan pot batu diok ke arah manajer agung. Karena menara surgawi mampu bertahan di wilayah barat, Seharusnya tidak ada masalah dengan reputasi mereka. Jadi, Jiang Chen tidak takut mereka akan memainkan beberapa trik kotor. Manajer hebat mengambil pot diok dan membukanya. Aura yang murni yang kuat langsung muncul, Menyebabkan energi yuan alami di aula utama langsung menjadi gelisah. Ini memang sembilan air suci surya. Manajer kedua berseru. Dia menatap sembilan air suci surya, Ekspresi serakah yang samar-samar terlihat di bagian bawah matanya. Jiang Chen melihatnya, Dan langsung merasa jijik. Saudara Jiang, Dapatkah Anda memberitahu kami di mana Anda menemukan begitu banyak sembilan air suci surya? Manajer agung dengan rasa ingin tahu bertanya. Bagaimanapun, Harta karun seperti sembilan air suci surya sangat langka, Dan seseorang bisa dianggap sangat beruntung dengan menemukan satu atau dua tetes. Menara surgawi telah ada untuk waktu yang lama, Dan mereka telah memperoleh sembilan air suci surya sebelumnya, Tetapi tidak pernah sebanyak ini. Dalam keadaan normal, Setiap kali mereka menemukan sembilan air suci surya, Menara surgawi akan mengirimkannya ke sekte surgawi sekaligus, Dan menggunakannya untuk menumbuhkan para jenius dari sekte surgawi. 542 pria yang tidak pernah puas seperti ular mencoba menelan gajah. Mengapa? Apakah saya harus memberitahu Anda asal usul harta saya Jika saya ingin berbisnis dengan menara surgawi? Jiang Chen tersenyum. Tentu tidak? Aku hanya bertanya. Berikut adalah 10 juta pil yuan surgawi. Silahkan lihat, Saudara Jiang. Sambil mengatakan itu, Manajer Agung melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan, Lalu menyerahkannya kepada Jiang Chen. Dengan pikiran di benaknya, Jiang Chen membuka cincin penyimpanan dan mengirimkan akal ilahi ke dalamnya. Apa yang dia lihat adalah sejumlah besar pil yang menumpuk seperti bukit kecil Masing-masing dari mereka menjadi efektivitas 100% pil yuan surgawi, Dan jumlahnya tepat 10 juta. Menara surgawi memang kaya raya, Karena mereka mampu mengeluarkan 10 juta pil pemulihan surgawi Tanpa terlalu banyak masalah. Jika itu adalah kekuatan biasa lainnya, Mereka tidak akan bisa mencapai ini dalam waktu sesingkat itu. Senang berbisnis denganmu. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berdiri dan berjalan menuju pintu keluar aula utama. Tunggu, Saudara Jiang. Setelah melihat Jiang Chen di atas pergi dengan terburu-buru, Manajer Agung dengan cepat menghentikannya. Manajer hebat, Apakah ada yang lain? Jiang Chen berbalik dan bertanya. Saya ingin tahu apakah Saudara Jiang memiliki 9 air suci surya tambahan. Anda bisa menjual semuanya untuk digunakan, Saya bisa memberi Anda harga yang lebih baik untuk itu. Kata Manajer hebat, Tidak, saya tidak. Hanya itu yang saya miliki. Saya sangat membutuhkan piliyuan surgawi. Jika saya memiliki lebih banyak lagi, Saya pasti akan menukarnya dengan apa yang saya butuhkan. Jiang Chen tersenyum. Apa yang dia katakan itu benar. 9 air suci surya dalam botol diop itu yang dia miliki. Bagaimanapun, Meskipun dia bisa menggunakan 9 energi matahari Untuk mengeluarkan 9 air suci matahari sebanyak yang dia inginkan, Itu masih akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Itu tidak berarti dia memiliki persediaan 9 air suci surya Yang tidak terbatas, Dan bisa mendapatkannya kapan saja dia mau. Faktanya, Setelah menemukan bagian ketiga dari pedang suci surgawi, Dia telah menggambar 9 air suci matahari dengan kecepatan konstan. Namun, Karena dia telah menggunakan cukup banyak saat dia meramu 9 pil naga petir surya, 100 tetes itu yang tersisa, Dan dia telah menukar semuanya dengan pil yuan surgawi. Tentu saja, Jika Jiang Chen masih ingin menukar 9 air suci surya dengan pil yuan surgawi, Itu agak mudah baginya untuk melakukannya. Selama dia diberi dua hari lagi, Dia bisa tinggal di menara surgawi dan fokus untuk mengeluarkan 9 air suci surya, Maka dia akan bisa mendapatkan lebih banyak. Tetapi dia jelas tidak bisa melakukan ini, Karena dia tidak ingin mengambil risiko siapapun mengetahui rahasianya. Selain itu, Pandangan seraka keluar dari mata kedua manajer ini membuatnya jijik, Yang juga memberinya kesan buruk tentang menara surgawi ini. Karena saudara Jiang membutuhkan pil yuan surgawi dalam jumlah besar, Saya bertanya-tanya apakah saudara Jiang tertarik pada alam iblis. Manajer agung mengubah topiknya tatapan licik muncul di matanya. Alam iblis. Jiang Chen terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Dia tersesat dalam ingatan. Alam iblis adalah rumah iblis, Dan terletak tepat di sebelah wilayah barat alam yang terisolasi dengan sendirinya. Bertahun-tahun yang lalu, Ketika iblis mencoba menyerang benua ilahi, Mereka ditekan oleh umat Buddha dari wilayah barat, Dan Jiang Chen bahkan berkelana ke alam iblis ini sendirian, Membunuh banyak raja iblis, Membawa kerusakan yang tak terbayangkan pada iblis, Menyebabkan mereka untuk benar-benar mundur kembali ke alam iblis. Setelah itu, Tidak ada iblis yang berani menyerang benua ilahi lagi. Dia tidak pernah mengira hari ini dia akan mendengar nama itu lagi. Alam iblis adalah jantung para iblis. Iblis-iblis itu sangat buas dan ganas, Sehingga menjadikan ini tempat yang sangat berbahaya. Mengapa manajer hebat menyebut alam iblis? Tyron berdiri dari kursinya dan bertanya. Terus terang, Para murid dari sekte surgawi akan memasuki alam iblis besok untuk berlatih, Dan menara surgawi juga akan mengumpulkan sekelompok orang dan mengirim mereka ke sana. Menara surgawi kami memiliki hubungan bisnis dengan banyak sekte iblis di berbagai wilayah, Jadi jika saudara jiang tertarik, Anda dapat mengikuti orang-orang kami menyelinap ke alam iblis dan membantai beberapa iblis. Anda kemudian dapat menjual jiwa iblis yang telah Anda temukan kepada kami, Yang akan kami beli dari Anda dengan piliuan surgawi. Kami pasti akan memberi Anda harga yang bagus. TL manusia yang memolah seni iblis memiliki inti iblis EA, Sedangkan iblis sejati memiliki jiwa iblis EC Mikro. Kata manajer hebat, Mata Jiang Chen berbinar setelah mendengar ini. Dia adalah pria yang menerima tantangan, Dan tidak ada tempat di dunia ini yang tidak berani dia masuki. Chen kecil, Orang tua ini mengatakan yang sebenarnya. Menara surgawi memiliki banyak bisnis, Dan melampaui batas-batas wilayah barat. Meskipun sekte surgawi tidak dapat dibandingkan dengan Kuil Leidin Agung, Mereka juga salah satu negara adidaya di wilayah barat. Sangat umum bagi para jenius dan pembudidaya wilayah barat untuk berlatih di alam iblis, Membantai beberapa iblis dan menjual jiwa iblis mereka dengan imbalan pil dan harta yang mereka butuhkan. Adapun jiwa-jiwa iblis itu, Menara surgawi akan menjualnya kepada pembudidaya jalur iblis di wilayah utama lainnya dengan harga tinggi. Di benua ilahi, Ada banyak kekuatan super yang terdiri dari para pembudidaya jalur iblis, Dan mereka ada di hampir setiap wilayah utama. Misalnya, Istana iblis surgawi, Meskipun bukan negara adidaya, Mereka ada di Provinsi Liang. Wilayah barat adalah satu-satunya wilayah tanpa kekuatan iblis, Karena tidak ada pembudidaya iblis yang berani berlatih di wilayah barat. Tanah ini adalah tanah terlarang agama Buddha, Tempat yang ditakuti oleh semua pembudidaya setan. Oleh karena itu, Untuk membeli jiwa iblis, Klan iblis dan pembudidaya iblis itu harus menjalin hubungan bisnis dengan konglomerat di wilayah barat. Tairan menjelaskan kepada Jiang Chen melalui akal ilahi. Faktanya, Jiang Chen sudah tahu tentang ini sejak lama. Jiwa iblis tidak berguna bagi pembudidaya biasa. Paling banyak, Mereka digunakan untuk membuat senjata tempur. Karena itu, Wajar saja Menara Surgawi memiliki hubungan dengan klan iblis. Sementara itu, Alam iblis adalah tempat yang sempurna untuk berlatih. Di wilayah barat, Dari waktu ke waktu, Murid dari kekuatan besar atau pembudidaya biasa akan berkelompok dan menjelajah ke alam iblis Dan meredam diri mereka dengan membantai iblis. Sehubungan dengan situasi ini, Kuil Leidin Agung memiliki sikap yang ramah. Bahkan murid Kuil Leidin Agung akan mengunjungi alam iblis secara teratur. Lagi pula, Iblis adalah musuh alami umat manusia. Saudara Jiang, Mohon pertimbangkan saran saya secara menyeluruh. Menyadari bahwa Jiang Chen menunjukkan minat, Manajer Agung mencoba menyemangatinya lagi. Karena itu masalahnya, Aku tidak keberatan mengunjungi alam iblis. Jiang Chen mengangguk, Menyetujui saran itu. Bahkan jika dia kembali ke Provinsi Liang sekarang, Dengan kekuatannya saat ini, Tidak mungkin dia bisa menghadapi empat kekuatan besar. Jadi, Mengunjungi alam iblis adalah pilihan yang cukup baik. Selanjutnya, Jiang Chen punya rencananya sendiri juga. Sangat mungkin dia bisa menerobos ke ranah raja tempur kelas lima di alam iblis. Begitu dia memiliki fondasi yang lebih kuat, Dia akan membawa badai yang dahsyat ke Provinsi Liang. Tidak hanya itu, Dia juga tertarik dengan jiwa iblis. Tentu saja, Dia tidak akan menukar jiwa iblis dengan menara surgawi. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan klan iblis itu Dan berbisnis dengan mereka secara langsung. Mungkin dia mungkin bisa menggunakan istana iblis surgawi Setelah kembali ke Provinsi Liang. Baik, Liu Hong, Segera atur kamar tamu premium untuk Saudara Jiang. Dia akan memasuki alam iblis besok bersama para murid dari sekte surgawi. Manajer Agung senang, Dan dengan cepat memesan Liu Hong. Namun, Berapa manajer besar tiba-tiba menjadi sangat bahagia. Jiang Chen tidak lagi memiliki sembilan air suci surya, Jadi manajer hebat tidak perlu memperlakukannya seperti ini. Bahkan jika menara surgawi membutuhkan banyak jiwa iblis, Menerima bantuan Jiang Chen tidak berarti mereka akan mendapatkan banyak jiwa. Berapa banyak iblis yang bisa dibunuh oleh raja tempur kelas 4? Jangankan jiwa iblis tingkat tinggi itu. Yang bisa dilakukan Liu Hong hanyalah mematuhi kata-kata manajer agung. Dia memberi isyarat sambutan dan berkata, Silakan lewat sini, Tuan Muda Jiang. N. Jiang Chen menganggup dan meninggalkan Aula Utama. Manajer, Ini hari yang indah dengan lingkungan yang menyenangkan. Mengapa Anda tidak menemukan seorang gadis Untuk mendiskusikan kehidupan dengan biksu ini? Tairan berkata pada Liu Hong. Sebelum dia berhasil menyelesaikan pembicaraannya, Jiang Chen dan Tan Lang langsung menghilang dari pandangannya Dengan tergesa-gesa menjauhkan diri dari beku ini. Yakinlah, Guru Agung, Saya jamin Anda akan puas dengan pengaturan saya. Liu Hong terkekeh, menunjukkan ekspresi pengertian. Setelah Jiang Chen dan teman-temannya pergi, Wajah manajer agung langsung berubah. Meskipun senyuman masih ada di wajahnya, Sekarang itu adalah senyuman yang menyeramkan. Tetua Agung, Aku yakin orang itu memiliki Sembilan air suci tenaga surya ekstra. Dia hanya seorang pria muda, Jadi mengapa dia memiliki begitu banyak Sembilan air suci tenaga surya? Kata elder kedua yang memiliki bekas luka di wajahnya. Jika itu adalah Anda, Apakah Anda akan mengeluarkan Begitu banyak sembilan air suci surya Dan menukarnya dengan pilyuan surgawi? Manajer agung bertanya, Tentu saja tidak, Sembilan air suci matahari sangat berharga dan langka, Siapa yang akan mengeluarkannya begitu saja? Apalagi dalam jumlah yang begitu besar. Manajer kedua menggelengkan kepalanya. Namun, Pria ini baru saja mengeluarkan Begitu banyak sembilan air suci surya Dan menukarnya dengan Sepuluh juta pilyuan surgawi. Ini memberitahu kita satu hal Sembilan solar holy water Tidak memiliki banyak nilai baginya, Dan dia memiliki lebih dari itu. Bahkan jika dia tidak memilikinya sekarang, Dia juga tahu di mana menemukannya lebih banyak. Itulah mengapa saya harus menemukan Cara untuk membuatnya tetap tinggal. Kata manajer hebat, Sembilan air suci tenaga surya Adalah harta karun sejati. Jika kita bisa mendapatkannya dalam jumlah besar, Pasti akan membawa manfaat Yang tak terbayangkan bagi sekte surgawi. Manajer hebat, Anda sebenarnya tidak harus membuatnya tinggal di belakang, Kita harus menangkapnya dan memaksanya Untuk memberi kita sembilan air suci surya miliknya. Kata elder kedua dengan cara yang sangat menyeramkan. Omong kosong, Menara surgawi memiliki reputasi yang sangat baik, Dan kami tidak pernah melakukan hal seperti ini. Jika kami melakukan itu dan berita bocor, Siapa yang ingin berbisnis dengan kami di masa depan? Manajer hebat dimarahi, Mengapa saya tidak pergi dan membunuh mereka? Tidak ada yang tahu bahwa itu dilakukan oleh kami. Tetua kedua menggerakkan tangannya ke leher, Membuat gerakan membunuh. Tidak, Menara surgawi tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika reputasi menara surgawi terpukul, Anda tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Manajer hebat segera menolak gagasan itu. Karena itu masalahnya, Manajer agung memintanya untuk tetap tinggal, Dan bahkan mengundangnya untuk berpartisipasi Dalam perjalanan ke alam iblis. Saya yakin Anda memiliki rencana dalam pikiran. Manajer kedua memandang Manajer agung. Dia sudah lama mengenal Manajer agung, Dan dia tahu dia orang yang cerdas. Jika tidak, Dia tidak akan diberikan posisinya saat ini. Tentu saja, Kami tidak akan melakukan ini sendiri, Kami akan membiarkan para murid dari sekte surgawi melakukannya. Begitu mereka berada di alam iblis, Apapun yang terjadi di sana tidak akan ada hubungannya dengan menara surgawi. Di antara mereka yang akan berlatih di alam iblis, Ada beberapa jenius raja tempur yang tangguh. Kami hanya akan membiarkan mereka menangani Jiang Chen dan sembilan air suci surianya. Senyuman tipis muncul di wajah Manajer agung. Di matanya, Jiang Chen hanyalah raja tempur kelas 4, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama Jiang Chen menjelajah ke alam iblis dengan murid-murid dari sekte surgawi, Dia akan berakhir di tangan para murid itu. Luar biasa, Rencana Guru Agung benar-benar luar biasa. Biarkan murid kita menangani orang ini, Maka itu tidak akan ada hubungannya dengan menara surgawi. Pada saat itu, Kita tidak hanya bisa mendapatkan semua sembilan air suci suria yang dimiliki orang ini, Kita juga bisa memaksanya untuk memberi tahu kita di mana dia mendapatkannya. Ini luar biasa, Senyuman Manajer kedua menjadi semakin menyeramkan. 543 alam iblis. Sehubungan dengan mengunjungi alam iblis, Tyron dan Tan Lang tidak mengungkapkan pandangan apapun. Karena mereka telah memutuskan untuk mengikuti Jiang Chen, Mereka mulai memperlakukan Jiang Chen sebagai dalang. Tyron adalah pria yang tidak kenal takut, Dan dia juga memiliki minat yang besar pada alam iblis. Juga, Bahkan jika mereka kembali ke Provinsi Liang sekarang, Tidak mungkin mereka dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Istana Asura. Sebaliknya, Mereka mungkin harus menghadapi situasi yang mengancam nyawa. Bagaimanapun, Mereka masih lemah. Setidaknya, Masih ada celah antara mereka dan empat kekuatan utama Provinsi Liang. Jika mereka menghadapi kaisar tempur, Tidak ada dari mereka yang cocok. Oleh karena itu, Mereka tidak hanya bisa mendapatkan jiwa iblis dengan mengunjungi alam iblis, Itu juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Jiang Chen yakin bahwa dia bisa menerobos ke ranah raja tempur kelas 5 selama perjalanan ini. Pada saat itu, Dia bisa dengan mudah membunuh raja tempur kelas 8, Dan juga akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan raja tempur kelas 9. Jiang Chen dan teman-temannya tidak tahu tentang rencana jahat Menara Surgawi. Namun, Bahkan jika mereka melakukannya, Jiang Chen tidak akan diganggu olehnya. Menara Surgawi akan menuai panen kesalahan mereka sendiri, Dan pada akhirnya, Jiang Chen tidak akan menjadi orang yang menderita kerugian. Tempat tinggal Jiang Chen dan teman-temannya adalah halaman yang indah dan tenang. Di permukaan, Menara Surgawi memperlakukan tamu mereka dengan cukup baik. Keesokan paginya, Liu Hong tiba di luar pintu masuk halaman. Tepat sebelum Liu Hong bisa mengetuk pintu masuk, Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Jiang Chen dan teman-temannya keluar dari halaman. Apakah kamu istirahat dengan baik? Liu Hong bertanya sambil tersenyum. Saya merasa segar sekarang, Tidak buruk. Jiang Chen berkata, Tuan Muda Jiang, Orang-orang kami telah tiba. Ayo pergi dan temui mereka sekarang. Kata Liu Hong, Apakah kita akan langsung pergi ke alam iblis? Tairan bertanya. Pertama-tama kita akan bergabung dengan murid-murid dari sekte Surgawi, Lalu kita akan melanjutkan ke alam iblis bersama-sama. Kata Liu Hong. Dipimpin oleh Liu Hong, Jiang Chen dan teman-temannya datang ke sebuah alun-alun datar yang terletak di puncak menara Surgawi. Banyak orang berkumpul di alun-alun ini setidaknya 20 dari mereka. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda, Dan tidak satupun dari mereka terlihat tua. Yang termuda berusia awal 20-an, Yang tertua adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Satu-satunya hal umum tentang orang-orang ini adalah kesombongan yang terlihat di wajah mereka. Mereka semua adalah raja tempur, Jadi mereka memenuhi syarat untuk bangga pada diri mereka sendiri. Jiang Chen dengan santai menatap orang-orang ini dan menemukan bahwa yang terkuat adalah raja tempur kelas 5. Mereka bukan murid dari sekte Surgawi, Melainkan datang untuk misi menara Surgawi. Mereka akan pergi ke alam iblis bersama-sama dan berburu setan mendapatkan beberapa jiwa iblis. Raja tempur ini sebenarnya dapat melakukan perjalanan ke alam iblis sendiri untuk berburu iblis, Tetapi sebaliknya, mereka menerima misi menara Surgawi, Yang akan memungkinkan mereka untuk bepergian dengan murid-murid dari sekte Surgawi. Dengan itu, meskipun mereka harus menjual semua jiwa iblis yang mereka temukan ke menara Surgawi, Mereka juga akan dapat lebih menjamin keselamatan mereka dengan bantuan para murid dari sekte Surgawi. Alam iblis adalah tempat yang sangat berbahaya, Dan mereka bisa terbunuh kapan saja di dalam. Jadi, tidak ada dari mereka yang berani mengabaikan keselamatan mereka. Menyadari kedatangan ketiga pria ini, Sekelompok orang hanya menatap mereka sekali lalu melanjutkan urusan mereka sendiri. Ketiganya telah menahan aura mereka, Jadi tidak ada yang bisa melihat tingkat kultifasi mereka. Namun, karena mereka bertiga terlalu muda, Tidak ada yang akan mengira bahwa mereka adalah pejuang yang kuat. Jadi, mereka mengabaikannya begitu saja. Tidak lama setelah itu, Manajer Agung dan Manajer Kedua tiba di alun-alun. Dengan senyum cerah di wajahnya, Manajer Agung berkata, Semua orang ada di sini. Saya berharap perjalanan Anda semua aman, Dan saya harap Anda dapat membawa kembali jiwa iblis dalam jumlah besar. Sekarang, Manajer Kedua akan membawa Anda semua Untuk bergabung dengan para murid dari sekte Surgawi, Lalu Anda akan melakukan perjalanan ke alam iblis. Saya percaya bahwa dengan perlindungan para murid ini, Keamanan Anda akan terjamin. Setelah mengatakan itu, Manajer Agung tidak lupa tersenyum pada Jiang Chen. Ayo pergi. Bertentangan dengan dia, Manajer Kedua yang memiliki bekas luka di wajahnya tampak agak ganas. Tidak peduli dari segi penampilan karakter, Itu jauh lebih sulit untuk menerimanya daripada Manajer Agung. Tanpa membuang waktu, Manajer Kedua terbang ke langit. Lebih dari dua puluh raja tempur melompat ke langit pada saat yang sama, Mengikuti Manajer Kedua. Jiang Chen, Tairan dan Tan Lang saling memandang, Lalu mereka juga terbang ke langit, Mengikuti kelompok itu. Menatap punggung Jiang Chen, Senyum muncul di wajah Manajer Agung. Semuanya di bawah kendalinya, Dan dia telah mengatur semuanya dengan benar. Kelompok ini murni terdiri dari raja tempur, Jadi mereka semua sangat cepat. Di bawah pimpinan Manajer Kedua, Mereka tiba di pegunungan hanya dalam beberapa menit. Sekelompok pria terlihat melayang di atas pegunungan. Ada lebih dari dua puluh pria dalam kelompok itu, Tetapi aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat Daripada aura orang-orang di kelompok Jiang Chen. Mereka semua mengenakan seragam putih yang sama, Kata, Surgawi, Tersulam di dada mereka. Mereka semua adalah murid dari sekte Surgawi, Dan mereka semua adalah raja tempur yang kuat. Sekte Surgawi ini jauh lebih kuat dari istana Asura. Tan Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tentu saja, Sekte Surgawi adalah sekte dengan orang suci kecil, Istana Asura tidak memiliki cara untuk membandingkan dirinya dengan itu. Mereka memiliki murid jenius yang tak terhitung jumlahnya di alam raja tempur, Dan kaisar tempur juga tidak jarang bagi mereka. Sesi latihan ini tidak termasuk kaisar tempur, Jadi hanya bisa dianggap sebagai sesi latihan biasa. Tairan menjelaskan, Sekte Surgawi adalah kekuatan utama di wilayah barat, Sedangkan istana Asura hanyalah kekuatan utama di provinsi kecil di wilayah Suan, Jadi perbedaan di antara mereka jelas akan sangat besar. Seorang pria berdiri di depan kelompok Sekte Surgawi. Dia memiliki tubuh kekar dan tampaknya berusia tiga puluhan. Dia memasang ekspresi garang dan dia tampak seperti pria yang sulit untuk didekati. Namun, dia sangat kuat, Tidak lebih lemah dari manajer kedua. Dia adalah raja tempur kelas delapan. Palungan kedua, Apakah ini semua laki-laki? Pria muda itu bertanya, Ya, Tuan Mudaki, Ini semua laki-laki. Manajer kedua menangkupkan tinjunya ke arah pemuda itu ekspresi hormat terlihat di wajahnya. Meskipun dia juga seorang raja tempur kelas delapan, Masih ada celah besar antara dia dan seorang jenius seperti Tuan Mudaki ini. Posisinya di Sekte Surgawi juga di bawah Tuan Mudaki, Seperti perbedaan antara penatua raja tempur kelas sembilan yang gemuk dan Xiao Nanfeng di Istana Asura. Sempurna, Saya tidak pernah berpikir Tuan Mudaki akan memimpin kita kali ini. Dia adalah raja tempur kelas delapan, Kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kita sendiri. Tentu, Tuan Mudaki adalah pria terkenal di antara murid-murid Sekte Surgawi, Seorang pria yang memiliki tas penuh dengan kemampuan yang sangat kuat. Karena kita hanya akan memasuki tingkat pertama alam iblis, Selama keberuntungan wanita ada di pihak kita, Dengan kekuatan keseluruhan Tuan Mudaki, Kita akan dapat menyapu seluruh tingkat pertama tanpa menemui perlawanan apapun. Itu adalah keputusan yang bijaksana untuk menerima misi Menara Surgawi. Bepergian dengan para jenius dari Sekte Surgawi jauh lebih baik daripada bepergian sendiri. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Tuan Mudaki akan memimpin mereka. Semuanya dengarkan, kalian semua harus memperlakukan Tuan Mudaki sebagai pemimpinmu, Dan mematuhi semua perintahnya. Dengan itu, dia bisa menjamin keamananmu. Manajer kedua berkata kepada grup. Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Mudaki sekali lagi, Lalu menghilang dari tempat kejadian. Kalian semua, berdiri di belakang kami. Seorang raja tempur kelas lima dari Sekte Surgawi melambaikan tangannya ke kelompok Jiangchen, Bertindak dengan cara yang arogan. Sepertinya semua orang sudah terbiasa dengan arogansi semacam ini, Karena sepertinya tidak ada yang marah dan hanya mengikuti perintah. Rupanya, karena pria ini adalah seorang jenius dari Sekte Surgawi, Itu akan menjadi tidak normal jika dia tidak berperilaku sombong. Tuan Mudaki mengambil beberapa langkah di udara dan tiba di depan Jiangchen. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, Apakah kamu Jiangchen? Saya, Jiangchen mengangguk. Kedua manajer itu secara khusus menyuruh saya untuk menjagamu dengan sangat baik. Tuan Mudaki menyipitkan matanya. Hanya dia yang tahu arti sebenarnya di balik kata-katanya. Terima kasih untuk itu. Jiangchen menjawab dengan senyuman. Sial, siapa orang ini? Saya belum pernah melihat dia sebelumnya. Mengapa dia bisa mendapatkan perlakuan khusus dari Tuan Mudaki? Saya yakin dia memiliki beberapa hubungan di bawah meja dengan mereka. Apakah kamu tidak mendengar? Itu adalah dua manajer menara surgawi yang membuat instruksi. Banyak orang dipenuhi dengan kecemburuan dan iri hati. Ayo pergi! Tuan Mudaki berteriak, dan kemudian mulai terbang. Murid Sekte Surgawi lainnya mengikuti setelahnya, dan orang-orang yang datang ke sini untuk misi juga mengikuti tidak ada yang berani mengabaikan pesanan. Jiangchen dan teman-temannya terbang di belakang semua orang, dan tidak mengatakan apa-apa. Chen kecil, saya bisa merasakan bahwa Tuan Mudaki memiliki permusuhan terhadap Anda. Tyron berkata kepada Jiangchen. Meskipun dia tampak seperti pria yang tidak berpikir di luar, dia sebenarnya adalah pengamat yang cermat. Dia bisa merasakan sedikit permusuhan dari Tuan Mudaki, dan bahkan niat membunuh yang tersembunyi. Dia lebih baik tidak memprovokasi saya. Senyuman dingin muncul di wajah Jiangchen. Dia pada dasarnya tahu apa akar penyebabnya. Kemarin, dia telah melihat tatapan serakah di mata kedua manajer setelah mereka melihat sembilan air suci surya, menyebabkan kesannya tentang menara surgawi Anjok. Menilai dari apa yang terjadi barusan, sepertinya menara surgawi akan menanganinya dengan pendekatan semacam ini. Namun, Jiangchen tidak takut sama sekali, dan dia tidak ingin mundur. Dengan satu atau lain cara, dia akan mengunjungi alam iblis. Akan lebih baik jika Tuan Mudaki ini tidak datang dan memprovokasi dia, dan jika dia benar-benar melakukannya, Jiangchen pasti akan membuatnya menyesali keputusannya. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Setelah menghabiskan hampir setengah hari terbang melalui kehampaan, kelompok itu akhirnya tiba di atas lembah yang sunyi. Ini adalah tempat yang sunyi, dan mereka bisa merasakan energi iblis yang membekukan melayang di udara. Alam iblis ada di depan. Dalam diri seorang pria, saya akan membuka penghalang spasial yang akan membawa kita ke alam iblis tingkat pertama. Semuanya, berhati-hatilah saat masuk. Tuan Mudaki berkata, Au, tepat pada saat ini, celah spasial tiba-tiba terbuka di depan mereka. Iblis yang sepenuhnya tertutup sisik hitam berlari keluar dari celah. Itu adalah Raja Iblis kelas satu. Namun, itu adalah Raja Iblis yang menyedihkan, karena langsung terbunuh oleh tamparan dari Tuan Mudaki. Jiwa iblisnya digali setelah itu. Tempat ini adalah tempat node spasial yang terhubung ke alam iblis berada. Karena tempat ini sering diserang oleh iblis dari sisi lain, ruang di sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Iblis akan sering merangkak keluar dari sisi lain. Namun, iblis-iblis itu tidak terlalu kuat, dan mereka tidak dapat menimbulkan banyak masalah. Mereka semua biasanya dibunuh oleh manusia. Tyran menjelaskan, Tan Lang adalah satu-satunya orang yang terkejut dengan kemunculan iblis ini, sedangkan yang lainnya masih bertingkah laku normal. Bagi mereka yang pernah tinggal di wilayah barat, pemandangan seperti ini jelas bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka akan memasuki alam iblis, dan mereka semua merasa agak gugup saat ini. Mereka bagaimanapun juga akan menghadapi iblis yang ganas dan kejam, dan akan ada lebih dari satu dari mereka. 544 Tingkat Pertama Sangat lemah, Tuan Mudaki berkata dengan sikap sombong setelah membunuh Raja Iblis Kelas 1 dalam waktu kurang dari satu detik. Setelah itu, dia melirik ke penghalang spasial yang gelisah di depannya. Berani-beraninya Raja Iblis Kelas 1 ini pamer di depan murid senior ki. Itu hanya mendekati kematian. Tentu saja, murid senior ki adalah Raja Tempur Kelas 8, seorang pria dengan kemampuan perkasa yang tak terhitung jumlahnya. Di alam iblis tingkat pertama, dia adalah eksistensi tak terkalahkan yang mampu mengalahkan setiap Raja Iblis di dalam. Murid-murid dari Sekte Surgawi tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menyanjung murid senior mereka ki. Dalam pikiran mereka, Tuan Mudaki adalah eksistensi terhebat. Juga, karena posisinya di Sekte Surgawi, jika mereka dapat mempertahankan hubungan yang baik dengannya, masa depan mereka di Sekte Surgawi akan cerah. Sial, kemunafikan mereka benar-benar membuat kumuak. Membunuh Raja Iblis Kelas 1 juga pekerjaan mudah bagi mereka, tapi mereka mengatakannya seperti itu masalah yang sangat besar. Biksu itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Meskipun dia berbicara dengan suara rendah, semua orang di sini adalah pejuang yang kuat dengan kemampuan luar biasa, dan pendengaran mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Dengan demikian, kata-katanya terdengar jelas oleh semua orang. Biksu Botak, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Anda sedang mendekati kematian? Para murid dari Sekte Surgawi terpancing oleh kata-kata Biksu itu dan berteriak dengan keras. Sementara itu, Raja Tempur Kelas 6 menghilang dan muncul kembali di depan Tyron, tampak seperti akan menyerang. Kembali ke sini, Tuan Mudaki berteriak dengan sikap dingin, lalu perlahan berkata, Mereka adalah tamu istimewa, Guru Agung meminta saya untuk menjaganya dengan baik, Anda tidak harus bersikap kasar kepada mereka. Senyuman dengan makna yang tidak diketahui muncul di wajah Tuan Mudaki. Namun, Jiang Chen dan Tyron bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dari matanya. Menghubungkannya dengan perilaku manajer Agung dan kedua, kedua pria itu sepertinya menyadari sesuatu. Jiang Chen dan Tyron memandang masing-masing, keduanya tersenyum dengan sikap dingin juga. Rupanya, Tuan Mudaki ini akan membunuh mereka di alam iblis ini. Namun, itu hanya akan membawa kesialan baginya. Sialan, Biksu ini benar-benar idiot. Beraninya dia mengatakan sesuatu yang tidak sopan tentang murid dari sekte surgawi. Saya tahu banyak dari mereka yang marah. Tidak hanya mereka marah, saya tahu bahwa Tuan Mudaki juga marah. Aku menduga ketiganya akan menderita setelah kita berada di alam iblis, terutama Biksu itu. Setelah kita di dalam, mari jaga jarak dari mereka. Itu akan menghindarkan kita dari masalah. Kelompok yang datang bersama Jiang Chen dari menara surgawi dengan cepat menjaga jarak dari Jiang Chen dan teman-temannya. Biksu itu hanya memandang mereka dengan jijik, karena dia tidak pernah tertarik dengan kelompok ini. Jiwa iblis kelas satu barusan dapat ditukar dengan 10 piliuan surgawi di menara surgawi. Semakin tinggi nilai jiwa iblis, semakin banyak piliuan surgawi yang bisa Anda dapatkan. Oleh karena itu, setelah kita berada di dalam alam iblis nanti, lakukan yang terbaik untuk menemukan jiwa iblis. Itu semua akan sangat berharga nanti. Tuan Mudaki berkata, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Menara surgawi ini benar-benar tahu bagaimana cara berbisnis. Jika dia menjual jiwa iblis ke klan iblis lainnya, satu jiwa iblis kelas satu akan bernilai setidaknya 100 piliuan surgawi, tetapi menara surgawi hanya memberi mereka 10 piliuan surgawi. Dengan demikian, tidak sulit untuk melihat berapa banyak keuntungan yang diperoleh menara surgawi dari menjual jiwa iblis kepada klan iblis itu. Namun, sepertinya tidak ada yang mengatakan apapun tentang itu. Bagaimanapun, mereka mengambil misi ini dari menara surgawi, dengan demikian, mereka harus menerima kondisi yang ditetapkan oleh menara surgawi. Mereka juga datang ke sini bersama para murid dari sekte surgawi, yang berarti mereka berada di bawah perlindungan para murid ini. Orang-orang ini juga tidak memiliki kualifikasi untuk berdagang dengan orang-orang dari klan iblis. Tidak ada orang dari klan iblis yang baik hati, dan banyak dari mereka yang sangat kejam dan brutal. Seseorang harus mengambil risiko besar hanya dengan bertukar harta karun dengan mereka. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka yang berasal dari klan iblis mungkin saja merampok mereka, karena para penggarap jalan iblis semuanya adalah orang-orang yang melanggar hukum. Pada saat itu, tidak hanya mereka tidak akan mendapatkan satupun piliuan surgawi, mereka bahkan mungkin mati. Akibatnya, meskipun mereka tahu menara surgawi menekan mereka untuk mendapatkan keuntungan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah memberi pengarahan kepada semua orang, Tuan Mudaki mengeluarkan jimat. Di bawah kendalinya, jimat itu berubah menjadi pedang emas. Dengan pedang di tangan, Tuan Mudaki mengayunkannya, mengiris ruang di depannya, menyebabkan celah besar di ruang angkasa terungkap, yang tak lama kemudian berubah menjadi gerbang hitam. Jimat ini jelas dibuat oleh sosok kuat dari sekte surgawi, dan secara khusus digunakan untuk membuka jalan menuju alam iblis. Ayo pergi, Tuan Mudaki berteriak, dan kemudian memasuki gerbang, menghilang dari pandangan. Setelah dia datang para jenius dari sekte surgawi, masing-masing masuk satu persatu, mengikuti Tuan Mudaki ke alam iblis. Setelah mereka datang orang-orang dari menara surgawi Jiangchen dan teman-temannya pergi terakhir. Setelah semua orang memasuki gerbang, itu menghilang ke udara tipis. Au, saat memasuki alam iblis, raungan ganas dan buas langsung memasuki telinga semua orang. Alam iblis adalah tempat yang tidak bisa dijangkau sinar matahari, dan udaranya dipenuhi dengan energi iblis sedingin es, membawa efek korosif. Tidak ada pembudidaya biasa yang mampu menahan energi iblis korosif seperti itu. Jika seorang prajurit inti ilahi datang ke sini secara tidak sengaja, bahkan tanpa diserang oleh iblis, dia akan terbunuh oleh lingkungan yang keras. Au, suara perkelahian bisa terdengar di kejauhan. Mereka pasti disebabkan oleh prajurit dari kekuatan lain yang datang ke sini sebelum mereka. Prajurit ini memiliki tujuan yang sama dengan Jiangchen mereka ingin berlatih di sini dengan melawan iblis. Mahalnya harga jiwa iblis di wilayah barat juga salah satu alasan mengapa orang-orang ini ada di sini. Aku akan memberikan jimat untuk kalian masing-masing. Begitu kamu menghadapi situasi berbahaya atau iblis yang tidak bisa kamu tangani, hancurkan saja jimat itu, dan aku akan bergegas menyelamatkanmu. Tuan Mudaki melambaikan tangannya, mengambil setumpuk jimat emas. Seolah-olah jimat ini adalah beberapa makhluk hidup, mereka secara otomatis terbang ke tangan setiap orang. Setiap tampak gelisah saat mereka dengan cepat mengambil jimat itu, seolah-olah itu adalah harta karun yang bisa menyelamatkan hidup mereka di saat yang paling kritis. Terima kasih, Tuan Mudaki. Terima kasih, Murid Seniorki. Orang-orang yang menerima misi Menara Surgawi dan para murid dari Sekte Surgawi dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Memang, memiliki perlindungan dari Raja Tempur Kelas 8 benar-benar bisa menjamin keamanan mereka. Jiang Chen, Tyron dan Tan Lang juga diberi jimat. Namun, ketika Jiang Chen melihat jimat yang diberikan kepadanya, dia langsung merasakan sesuatu yang salah tentang itu. Tuan Mudaki telah meninggalkan akal ilahi pada jimat itu, sehingga dia dapat menemukan lokasi persisnya kapan saja. Menurut logika, ini adalah ukuran untuk memastikan keselamatan setiap orang, dan tidak ada yang bisa dikatakan menentangnya. Namun, ketika sampai pada Jiang Chen, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dia benci perasaan diawasi sepanjang waktu. Baiklah, ayo pergi. Mulai sekarang, Anda dapat memilih untuk bersolo karir, atau bekerja dalam grup. Durasi misi adalah tiga hari. Tiga hari kemudian, kamu akan menerima panggilan dariku, dan kita akan bertemu di tempat ini. Tuan Mudaki pergi setelah mengatakan itu. Setelah itu, para murid dari Sekte Surgawi dan para pembudidaya nakal yang datang ke sini untuk misi dibagi menjadi dua kelompok. Sebagai murid dari Sekte Surgawi menganggap diri mereka sebagai makhluk superior, mereka hanya memandang rendah pembudidaya nakal, dan dengan demikian tidak akan bergerak bersama mereka. Meskipun ini hanya alam iblis tingkat pertama, tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka, dan tidak ada yang berani meremehkan iblis ganas dan buas itu. Oleh karena itu, sebagian besar memilih bergerak secara berkelompok. Jika mereka bergerak sendiri, risikonya akan meningkat secara signifikan, karena mereka mungkin akan bertemu dengan beberapa iblis bersama-sama, atau bahkan segerombolan iblis. Jika itu benar-benar terjadi, bahkan jika mereka menghancurkan jimat yang diberikan kepada mereka, mereka akan mati sebelum Tuan Mudaki tiba. Kelompok yang berbeda dengan cepat terbentuk, dan mereka semua mulai terbang ke arah yang berbeda. Selama proses ini, tidak ada yang melihat Jiang Chen. Tidak ada yang ingin bekerja sama dengan Jiang Chen. Pertama, Jiang Chen dan teman-temannya terlihat sangat muda, dan mereka adalah pembudidaya nakal, jadi mereka tidak bisa menjadi kuat. Memiliki mereka di tim mereka mungkin menjadi beban besar. Kedua, ketiga orang ini telah menyinggung Tuan Mudaki, jadi hanya mereka yang otaknya kacau yang akan memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Orang-orang dengan cepat menghilang, pergi berburu setan di alam iblis tingkat pertama ini. Tempat kosong itu ditinggalkan bersama Jiang Chen dan teman-temannya. Sialan, mereka merendahkan kita. Tan Lang tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Kakek Biksu akan memberitahu mereka konsekuensi melakukan itu. Saya telah memutuskan, mulai besok, saya akan mulai berburu. Kurasa aku dipanggil sebagai Raja Bajak Laut nomor satu di lautan Caotik, tapi sepertinya aku tidak pernah melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan bajak laut. Senyuman licik muncul di wajah Tyran. Sepertinya orang ini akan memasuki mode bajak lautnya. Itulah yang sebenarnya sedang saya pikirkan. Namun, saya pikir akan lebih baik jika kita menunggu sampai lusa. Pada saat itu, mereka seharusnya menemukan cukup banyak jiwa iblis, hehe. Jiang Chen tertawa nakal. Ide Tyran sangat cocok dengan miliknya, dan dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika harus merampok murid-murid sekte surgawi itu. Big Yellow juga penggemar berat ini. Sayangnya, dia sekarang terbaring di dalam Laut Qi Jiang Chen, sedang tidur. Kalau tidak, hanya dia dan Tyran saja yang pasti akan mendatangkan malapetaka di alam iblis level pertama ini. Ayo pergi, kita tidak boleh membuang waktu kita. Karena kita di sini, kita perlu mendapatkan keuntungan dari waktu yang kita habiskan. Jiang Chen mulai terbang menuju area dalam alam iblis. Tyran dan Tan Lang mengikutinya dari dekat. Alam iblis dibagi menjadi tiga level. Kami saat ini berada di level pertama, dan iblis di sini tidak terlalu kuat. Faktanya, ras iblis tidak berada di posisi yang bagus saat ini. Kebanyakan dari mereka bersembunyi di tingkat kedua dan ketiga, menghemat energi mereka. Setelah iblis yang kuat datang ke tingkat pertama, itu akan sangat ditekan dan diserang oleh Kuil Leydin Agung. Namun, kami tidak bisa menurunkan penjaga kami. Ada banyak iblis di level pertama ini, dan ada beberapa yang sangat kuat di antara mereka. Jika kita tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Raja Iblis kelas 9, itu akan menjadi bencana besar. Tentu saja, peluang untuk bertemu dengan iblis seperti itu sangat rendah. Selama kita tidak terlalu dekat dengan perbatasan antara level pertama dan kedua, biasanya kita tidak akan bertemu dengan Raja Iblis kelas 9. Tentu saja, kecuali keberuntungan kita ada di dasar roda keberuntungan. Biksu itu menjelaskan situasi alam iblis kepada Jiang Chen dan Tan Lang. Sebagai pengikut jalan Buddha, dia memahami alam iblis dengan jelas. Au! Saat mereka berbicara, raungan iblis liar bisa terdengar dari depan mereka. Itu adalah iblis yang tingginya lebih dari 30 meter. Setelah menemukan keberadaan manusia, sepertinya dia baru saja menemukan kaki yang paling enak. Itu segera melompat ke arah grup dengan cara yang ganas. 545 Biksu tidak pernah berbohong. Itu adalah iblis yang memancarkan aura tangguh, eksistensi yang setidaknya merupakan Raja Iblis kelas 3. Semua iblis pada dasarnya kejam dan ganas, dan karena mereka berada di alam iblis, yang merupakan lingkungan yang sangat bermanfaat bagi mereka, Raja Iblis kelas 3 yang kuat dapat dengan mudah melawan manusia Raja Tempur kelas 4 biasa. Tentu saja, karena itu telah menabrak Jiang Chen dan Tyran, itu ditakdirkan untuk Raja Iblis kelas 3 ini untuk menghadapi akhir yang menyedihkan. Haha, biarkan aku mencoba kekuatan baruku dulu. Tan Lang dengan riang tertawa. Setelah menyerap sembilan pil naga petir surya, tidak hanya dia telah melalui transformasi yang luar biasa, dia juga telah menerobos kerana Raja Tempur kelas 4. Oleh karena itu, setelah bertemu iblis pertama mereka, dia sangat ingin memeriksa kekuatan barunya, ingin mengevaluasi kekuatannya saat ini. Swosh! Dengan kecepatan luar biasa, Tan Lang tiba di depan iblis dalam sekejap mata sambil melepaskan energi Raja Tempur kelas 4 miliknya. Iblis itu langsung tercengang. Karena telah mencapai ranah Raja Iblis kelas 3, ia memiliki kecerdasan yang tidak kurang dari manusia. Iblis ini bukanlah orang bodoh ia tahu itu bukan tandingan manusia ini. Meskipun mampu mengalahkan Raja Tempur kelas 4 biasa, pemuda di depannya ini jelas bukan Raja Tempur kelas 4 biasa. Mengaum, iblis membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan marah, menyemprotkan energi iblis Yin ke wajah Tan Lang. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Haha, mau kabur. Sudah terlambat, Tan Lang dengan riang tertawa. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan. Setelah ditempa oleh petir surgawi, dan setelah konstitusinya dimodifikasi dan ditingkatkan oleh pil sembilan naga petir surya, tubuhnya sekarang penuh dengan energi yang murni. Karenanya, dia tidak takut pada energi iblis di tempat ini. Cahaya kemasan yang melayang di sekitar tubuh Tan Lang langsung menghancurkan energi iblis yang dilepaskan oleh iblis. Setelah itu, dia bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengejar iblis yang melarikan diri. Mati sekarang, Tan Lang melambaikan tangannya dan melepaskan segel yang kuat. Segel itu sepenuhnya ditutupi dengan runemistis, dan itu membawa kekuatan yang luar biasa saat menabrak kepala iblis dari atas. Ledakan, dengan seluruh kekuatannya, Raja Iblis kelas tiga mencoba bertahan dari segel. Namun, itu bukan tandingan Tan Lang. Itu menjerit menyedihkan, karena setengah dari tubuhnya telah dimutilasi para oleh segel Tan Lang. Ekspresi kepuasan muncul di wajah Tan Lang. Dia mengambil satu langkah ke depan, tiba di depan iblis, lalu meninju menghancurkan kepala iblis. Jiwa iblis sedingin es melompat keluar dari kepala yang hancur, dan diambil oleh Tan Lang. Haha, Saudara Tan, kamu benar-benar luar biasa. Jiang Chen dengan riang tertawa ketika dia berbicara, tidak lupa memberi Tan Lang jempol besar. Menilai dari bagaimana Tan Lang menyerang barusan, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia telah benar-benar berubah. Jangan menggodaku, Saudara Jiang. Ambillah jiwa iblis ini, tidak ada gunanya bagiku, dan aku juga tidak membutuhkan pil yuan surgawi. Tan Lang dengan santai melemparkan jiwa iblis ke Jiang Chen. Jiwa iblis memang tidak berguna baginya. Tidak hanya dia tidak bisa menyerapnya, dia tidak bisa berdagang dengan orang-orang dari klan iblis, dan yang paling penting, dia tidak membutuhkan pil yuan surgawi tambahan. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Jiang Chen, yang membutuhkan sosok astronomis pil untuk konsumsinya. Jiang Chen tersenyum dan menyimpan jiwa iblis. Tidak perlu baginya untuk bersikap sopan dengan Tan Lang. Bagi yang lain, jiwa iblis ini mungkin tidak berguna, tetapi bagi Jiang Chen, itu sangat berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa dia bisa menukarnya dengan pil yuan surgawi, dia juga bisa menyerapnya dengan bantuan keterampilan transformasi naga. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan, membantai semua iblis di jalan mereka. Di mata mereka, iblis ini terlalu lemah. Sepanjang seluruh perjalanan, tidak ada iblis yang bisa bertahan lebih dari satu serangan dari Tyron. Kelompok itu menghabiskan setengah hari di alam iblis tingkat pertama, membunuh setidaknya beberapa lusin raja iblis, yang terkuat adalah raja iblis kelas lima. Itu adalah perjalanan yang menguntungkan bagi mereka. Chen kecil, kecepatan kita dalam membantai iblis terlalu lambat, ini tidak menyenangkan. Kata Tyron, apakah Anda punya ide yang lebih baik? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Tingkat pertama dari alam iblis mencakup area yang sangat luas. Semakin dalam kita pergi, semakin kuat iblis itu. Selain itu, ada juga sarang iblis di mana kita bisa menemukan sejumlah besar iblis. Mengapa kita tidak pergi mencari sarang iblis? Biksu itu menyarankan, sarang iblis biasanya akan membuat orang pingsan karena ketakutan, dan biasanya, mengunjungi sarang iblis di kedalaman tingkat pertama tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Aku suka ide ini. Jiang Chen mengangguk, menyetujui saran Tyron. Tanpa ragu, ketiga pria itu melanjutkan perjalanan mereka, terbang lebih dalam ke daerah itu dengan kecepatan tinggi. Chen kecil, menurutmu kapan Tuan Mudaki akan melakukan sesuatu pada kita? Tyron penasaran bertanya, saya menduga dia akan menyerang saya pada hari terakhir, karena kita bisa bekerja untuknya dengan bebas selama beberapa hari ini menemukan lebih banyak jiwa iblis untuknya. Namun, saya tetap tidak ingin diganggu, karena itu tidak akan membawa kebaikan bagi rencana kita. Beri aku jimat yang dia berikan padamu. Jiang Chen berkata, Tyron dan Tanlang mengeluarkan jimat mereka dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tyron bertanya, Tuan Mudaki itu meninggalkan akal ilahi di dalam jimat sehingga dia dapat mempelajari lokasi kita yang tepat kapan saja. Aku sangat benci perasaan seperti ini, jadi aku akan menghancurkan perasaan ilahinya sekarang. Jiang Chen dengan dingin mendengus. Menggunakan skill Great Soul Derivation-nya, dia mengirimkan energi jiwanya seperti pedang tajam ke jimat, menghancurkan rasa ilahi di dalamnya. Pada saat yang sama, di lokasi lain di alam iblis tingkat pertama, tubuh Tuan Mudaki tiba-tiba bergoyang. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Sialan, orang menyebalkan itu menghancurkan indera ke Tuhanku. Huh, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa lepas dari genggamanku hanya dengan melakukan itu? Sangat naif dan kekanak-kanakan. Aku akan membiarkanmu hidup bahagia selama dua hari lagi, lalu aku akan memberimu pelajaran yang bagus di hari ketiga. Tuan Mudaki berkata dengan sikap yang menyeramkan. Meskipun dia tidak lagi tahu di mana Jiang Chen dan teman-temannya berada, semuanya masih di bawah kendalinya. Selama dia punya niat, dia bisa membunuh Jiang Chen dan teman-temannya kapan saja. Di sisi lain, Jiang Chen dengan santai membuang jimat yang rusak, lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju area yang lebih dalam dari alam iblis. Tidak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan empat pria. Keempat pria itu semuanya mengenakan seragam yang sama mereka semua adalah murid dari sekte surgawi. Tepat ketika Jiang Chen melihat orang-orang ini, para murid juga melihat Jiang Chen. Dalam sekejap, mereka mengubah arah dan terbang menuju Jiang Chen dan teman-temannya. Berhenti! Pria terkemuka itu berkata dengan suara dingin. Dia memancarkan aura yang kuat, menunjukkan bahwa dia adalah raja tempur kelas lima. Tiga lainnya juga memiliki aura yang kuat. Sial! Dunia yang kecil! Tairan mengutuk! Suasana hatinya menjadi sangat buruk saat melihat pria ini. Ini adalah orang yang mencoba menyerang Tairan sebelum memasuki alam iblis. Kempat pria itu semua menyeringai saat mereka memblokir jalan Jiang Chen. Dengan suara dingin, pemimpin itu berkata, Keledai botak, tidak sopan kepada murid seniorki dan murid-murid kita lainnya tidak berbeda dengan mendekati kematian. Juga, kalian berdua, apakah kalian benar-benar mengira kalian adalah tamu terhormat menara surgawi? Anda tidak tahu apa status anda. Sekarang, saya akan memberi anda semua kesempatan untuk tetap hidup. Beri aku semua jiwa iblismu. Setelah mendengar kata-katanya, Tairan terkekeh. Bahkan tanlang menggelengkan kepalanya, tersenyum. Orang ini benar-benar ingin merampok Raja Bajak Laut nomor satu dari lautan kekacauan. Serta pria yang lebih kuat dari Tuan Bajak Laut nomor satu. Ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Keledai botak, kenapa kamu tertawa? Apakah menurutmu kami bercanda? Salah satu murid mengarahkan jarinya ke hidung Tairan dan memarahi. Karena kau memanggilku Keledai botak, Biksu Kakek akan menyelamatkan jiwamu dari api penyucian hari ini. Setelah mengatakan itu, Tairan dengan paksa mengulurkan lengannya, melepaskan telapak tangan emas yang menutupi seluruh muridnya. Muridnya adalah Raja Tempur Kelas II. Kesenjangan antara dia dan Tairan tidak hanya kecil. Dengan seluruh kekuatannya, murid itu melawan dan mencoba menghancurkan telapak tangan besar yang dilepaskan oleh Tairan. Namun, yang mengejutkannya, meskipun dia menggunakan semua kekuatannya, telapak tangan besar itu seperti sangkar terkuat tidak bisa dipindahkan. Hentikan! Dasar Biksu Pemberani, Raja Tempur Kelas V menjadi sangat marah. Dia tidak pernah menyangka Biksu ini memiliki nyali untuk menyerang seorang murid dari sekte surgawi. Buddha pernah berkata bahwa lebih baik menyelamatkan satu kehidupan daripada membangun pagoda setinggi tujuh lantai. Melepaskan jiwamu dari api penyucian membawa arti yang sama. Biarkan aku melepaskan jiwamu sekarang. Dengan niat membunuh yang intens, Tairan mengepalkan telapak tangan dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah jeritan sengsara terdengar di seluruh tempat itu, saat murid itu dihancurkan menjadi kabut berdarah, sekarat di tempat. Mengapa kamu membunuhnya? Jiang Chen memelototi Tairan tanpa berkata-kata. Orang ini hanya tidak tahu bagaimana mengontrol kekuatannya. Tidak peduli apa? Murid ini adalah raja tempur kelas 2, jadi dia seharusnya memiliki banyak barang yang layak untuk dirampok. Seorang biksu tidak pernah berbohong. Karena saya mengatakan saya ingin menyelamatkan jiwanya dari api penyucian, saya harus melakukannya. Tairan berkata dengan cara yang benar. Tiga murid yang tersisa langsung melepaskan aura mereka, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh mereka. Mereka telah meremehkan biksu ini. Awalnya, mereka mengira beku ini hanya akan menyerang murid-murid dari sekte surgawi, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan dia untuk membunuh pria itu. Menyerang, Jiang Chen berteriak dengan suara dingin. Dengan goyangan tubuhnya, dia menyerang raja tempur kelas 5, memberinya pukulan yang kuat. Pada saat yang sama, Tairan dan Tan Lang melancarkan serangan terhadap dua murid lainnya. Ketiga pria itu semuanya menyerang dengan metode yang sama pukulan yang sederhana namun kuat. Beraninya kamu, raja tempur kelas 5 dengan marah meraung. Dia melemparkan pukulan ke arah tinju Jiang Chen. Bam, 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 ark, ark, ark. Tiga suara pukulan segera diikuti oleh tiga jeritan yang menyedihkan. Ketiga murid sekte surgawi terlempar ke belakang setidaknya 30 meter. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Jiang Chen dan teman-temannya telah menarik pukulan mereka. Jika tidak, Jiang Chen dapat dengan mudah mengubah raja tempur kelas 5 menjadi bubuk hanya dengan satu pukulan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Raja tempur kelas 5 tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Rupanya, ketiga orang ini telah membodohi mereka semua, karena masing-masing dari mereka sangat kuat. Dia adalah raja tempur kelas 5, tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. He he, senyum nakal terlihat di wajah Tairan saat ketiganya mengepung murid-murid sekte surgawi. Serahkan semua barangmu. Jika Anda berani menyimpan bahkan satu hal, saya akan membunuh Anda dalam sekejap. Jangan berpikir saya bercanda, dan jangan berpikir saya tidak akan melakukannya hanya karena Anda adalah murid dari sekte surgawi. Saya yakin Anda semua telah melihat teman Anda berakhir. Jiang Chen berkata dengan santai saat dia menunjuk ke raja tempur kelas 2 yang telah dihancurkan menjadi bubuk oleh Tairan. 545 546 Raja Iblis Kelas 7 Ketiga murid dari sekte surgawi hampir mengencingi celana mereka. Karena mereka mampu berkultivasi ke level mereka saat ini, tidak satupun dari mereka yang idiot. Pada titik ini, bahkan jika mereka idiot, mereka juga tahu bahwa ketiga pria itu bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dianggap remeh, dan bahwa ketiga pria itu tidak pernah menganggap mereka serius. Biksu itu baru saja membunuh salah satu murid mereka, dan tampaknya membunuh tiga orang lainnya juga tidak akan berarti banyak. Kamu, kamu, beraninya kamu. Kalian semua datang ke sini untuk menyelesaikan misi menara surgawi, tetapi Anda baru saja membunuh seorang murid dari sekte surgawi. Anda mendekati kematian, tidak mau menerima kekalahan, raja tempur kelas 5 menggunakan sekte surgawi sebagai senjatanya untuk mengancam orang-orang ini. Jalur kultivasi adalah jalur yang penuh konsumsi, dan sebagai raja tempur, mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk membantu kultivasi mereka. Jika semua sumber daya mereka dirampok oleh orang-orang ini, tidak hanya akan menjadi kerugian besar bagi mereka, mereka juga akan membuat malu sekte surgawi, dan akan dipandang rendah oleh orang lain. Kamu, lepaskan semua bajumu. Jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya bahkan akan merampok bagian tubuh Anda. Jiang Chen mengarahkan jarinya ke arah raja tempur kelas 5. Tyron memutar matanya, Amitabha, tidakkah menurutmu merampok pakaian mereka terlalu berlebihan? Meskipun Tyron mengatakan itu, matanya masih mengamati raja tempur kelas 5, bergumam pada dirinya sendiri, meskipun, agak jarang melihat raja tempur kelas 5 berlarian terbuka. Wajah raja tempur kelas 5 menjadi pucat dalam sekejap. Dia merasa seperti nasib buruk benar-benar menimpannya hari ini, menyebabkan dia bertemu dengan dua penjahat psikotik ini. Jika dia harus berlarian terbuka di alam iblis ini dan diketahui oleh orang lain, tidak ada cara baginya untuk menghadapi siapapun di masa depan, karena dia akan menjadi bahan tertawaan kemanapun dia pergi. Tidak, tolong jangan, saya akan memberikan semua yang saya miliki. Murid itu tidak lagi berani keras kepala. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan semua miliknya dari laut Qi. Dia selalu bisa mendapatkan kembali kekayaan, tetapi begitu hidupnya pergi, semuanya akan berakhir. Dua murid lainnya tidak berani ragu dan buru-buru mengeluarkan semua harta mereka. Selain sejumlah besar Earth dan Heavenly Yuan Pills, ada juga beberapa pil lainnya kebanyakan dari mereka digunakan untuk mengobati luka. Jiang Chen mengabaikannya begitu saja. Ada juga beberapa jiwa iblis yang segera disingkirkan Jiang Chen. Ada juga beberapa jiwa iblis hitam, yang jelas merupakan hasil panen mereka hari ini. Tapi sayangnya, itu seperti menimba air dengan saringan tidak hanya mereka tidak bisa menjaga jiwa-jiwa iblis ini, mereka juga kehilangan semua yang mereka miliki. Tidak ada keterampilan kultivasi atau tempur di laut Qi para murid ini. Tentu saja, bahkan jika ada, Jiang Chen tidak akan tertarik sama sekali. Setelah mencapai ranah raja tempur, seseorang dapat dengan mudah menghafal setiap kultivasi atau keterampilan bertempur hanya dengan memindai akal ilahi mereka. Jadi, selain dari beberapa keterampilan luar biasa yang mengharuskan seseorang untuk mempelajarinya dengan hati-hati, tidak ada yang akan membawa segala jenis keterampilan berkultivasi atau bertarung dengan mereka. Akhirnya, Jiang Chen dan teman-temannya pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan tiga murid sekte surgawi yang suram. Akhirnya, raja tempur kelas lima gagal melarikan diri dari kemalangannya, dan diterbukai. Dia saat ini menggunakan energi yuan untuk menutupi tubuhnya, menunggu Jiang Chen dan teman-temannya benar-benar tidak terlihat. Menyadari bahwa Jiang Chen dan teman-temannya akhirnya menghilang dari pandangan mereka, raja tempur kelas lima buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dan meletakkannya di tubuhnya. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, dan dengan suara yang keras, dia mengatakan kepada dua murid lainnya, Dengar, jika ada di antara kalian yang memberitahu seseorang apa yang baru saja terjadi kepada orang lain, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Yakinlah, murid senior, kami pasti akan tutup mulut kami tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Kedua pria itu dengan cepat meyakinkan murid senior mereka. Murid senior, ketiga orang itu bengkak karena arogansi. Mereka tidak hanya merampok kami, mereka bahkan membunuh salah satu murid kami. Apakah kita benar-benar akan membiarkan masalah ini begitu mudah? Salah satu murid berkata, Huff, mereka benar-benar berani, mereka benar-benar berani membunuh seorang murid dari sekte surgawi. Ayo pergi ke murid senior Ki dan beritahu dia tentang ini. Dengan bantuannya, saya jamin mereka akan mati tanpa kuburan yang layak, dan kita akan mendapatkan kembali dua kali lipat dari apa yang hilang. Raja tempur kelas lima berkata dengan cara yang menyeramkan. Di sisi lain, Jiang Chen dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka di alam iblis tingkat pertama, membantai setiap iblis yang mereka temukan dalam perjalanan dan memanen jiwa iblis mereka. Kupikir, mulai sekarang dan seterusnya, selain berburu iblis, kita juga harus melakukan hal lain. Kata Tyron, melakukan apa? Tan Lang bertanya, merampok semua orang yang kita lihat. Jiang Chen berkata, senyum licik terlihat di wajahnya. Semangat yang baik. Tyron mengacungkan jempol Jiang Chen. Dia merasa bahwa bertarung bersama Jiang Chen adalah sesuatu yang menyenangkan, karena dia bisa bertindak tanpa hambatan tidak terganggu oleh opini dunia. Haha, Tan Lang juga mulai tertawa. Waktu yang dihabiskan bersama Jiang Chen adalah waktu yang paling membahagiakan sepanjang hidupnya, dan itu juga mengubah cara dia menangani berbagai hal dalam hidupnya. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah orang yang kontroversial seorang pria yang campur tangan dengan apapun yang tidak disukainya, dan melakukan semua hal dengan caranya sendiri tanpa terkekang oleh opini dunia. Dia tidak kenal ampun kepada musuhnya, namun memperlakukan teman-temannya ratusan kali lebih baik dari siapapun dia adalah orang yang melakukan sesuatu menurut hati nuraninya sendiri. Jiang Chen adalah seorang pria dengan keberanian sejati, selalu memancarkan persona yang tak terlihat, sehingga mereka yang mengikutinya tidak bisa tidak merasa tertarik. Mengenai saran untuk merampok semua orang yang mereka temui, Tan Lang tidak melihat ada yang salah dengan itu. Tempat ini adalah lingkungan yang kacau, mungkin lebih buruk dari lautan caotik. Selanjutnya, karena murid-murid dari sekte surgawi itu mencoba merampok mereka, haruskah mereka tetap baik hati dengan mereka? Namun, menurutku kita harus mengunjungi kedalaman alam iblis terlebih dahulu dan membunuh beberapa iblis yang lebih kuat, dan baru mulai merampok pada hari ketiga. Kami tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika kami mulai merampok orang sekarang. Jiang Chen berkata, karena itu masalahnya, kita akan membuat siapapun yang mencoba merampok kita berlarian terbuka bulat. Dan di hari ketiga, kami akan membuat semua orang berlarian terbuka. Biksu itu berkata dengan serius. Jiang Chen dan Tan Lang merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah orang ini benar-benar seorang biksu? Ketiganya terus terbang beberapa ribu li lebih jauh, dan iblis yang mereka temui menjadi lebih kuat juga, yang akhirnya memberi mereka jarahan yang cukup bagus. Akhirnya, mereka tiba di langit di atas lembah yang tenang. Ada yang tidak beres, energi iblis di wilayah ini kuat, jadi kita harus melihat banyak iblis. Jadi, mengapa saya tidak dapat melihat satupun dari mereka? Kata Tan Lang sambil mengerutkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi yang begitu aneh. Jika tebakanku benar, pasti ada raja iblis yang cukup kuat yang bersembunyi di lembah ini. Itu sebabnya tidak ada raja iblis lain yang berani tinggal di dekat sini. Jiang Chen berkata, itu benar, saya yakin seperti yang Anda katakan. Sebaiknya kita ekstra hati-hati. Tyron mengangguk. Au, tepat setelah Tyron selesai berbicara, raungan yang cukup keras untuk mengguncang tanah berbunyi di udara. Namun, itu tidak terdengar benar, karena ada suara lain yang tumpang tindih. Itu sebenarnya adalah dua raungan. Detik berikutnya, dua balok hitam tiba-tiba melesat dari lembah dan membumbung tinggi di langit. Sejumlah besar energi iblis berubah menjadi api iblis dan mulai terbakar dengan hebat di langit. Sepertinya ruang itu sendiri akan dibakar menjadi abu. Dua makhluk besar menampakkan diri. Tubuh mereka seluruhnya tertutup sisik hitam, membuat mereka terlihat menakutkan. Menilai dari penampilan mereka, kedua iblis ini memiliki tinggi setidaknya 60 meter begitu tinggi sehingga tampak seperti dua bukit kecil. Raja Iblis Kelas 7, dua sinar terang keluar dari mata Tyron. Dua Raja Iblis Kelas 7, dan mereka berdua berada di puncak Kelas 7. He he, biksu, sepertinya sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jiang Chen dengan santai tersenyum. Meskipun mereka menghadapi dua Raja Iblis Kelas 7, dia masih terlihat tenang dan santai. Tidak ada tanda-tanda gugup di wajahnya. Meskipun Raja Iblis Kelas 7 kuat, keterampilan Buddha yang aku kembangkan adalah pemangsa alami dari semua iblis. Jadi, meskipun mereka adalah eksistensi puncak di antara kelas ketujuh, saya masih akan membunuh mereka semudah memotong mentega. Namun, Chen kecil, kau hanya Raja Tempur Kelas 4 puncak, bisakah kau menangani Raja Iblis Kelas 7? Tyron sedikit khawatir tentang Jiang Chen. Bagaimanapun, ada perbedaan tiga tingkat antara Jiang Chen dan iblis. Tyron adalah Raja Tempur Kelas 6, jadi dia tidak takut pada dua Raja Iblis Kelas 7 ini. Jangan khawatir, penindasanku terhadap iblis jauh lebih besar dari kemampuan Buddha-mu. Kita masing-masing melawan satu iblis, mari kita lihat siapa yang membunuh target lebih dulu. Keinginan kuat untuk bertarung keluar dari Jiang Chen. Faktanya, dia sangat kecewa karena mereka hanya bertemu dengan Raja Iblis Kelas 7. Dia dipenuhi dengan energi yang berkat skill transformasi naga, sementara True Dragon Flame dan True Lightning Flame juga merupakan predator alami para iblis. Dengan demikian, dia memiliki keuntungan luar biasa saat menghadapi iblis manapun. Dia yakin dia bahkan bisa melawan Raja Iblis Kelas 8. Tidak peduli apapun, kedua Raja Iblis di depan mereka juga cukup kuat. Keduanya adalah puncak Raja Iblis Kelas 7, hanya selangkah lagi dari Kelas 8. Iblis kuat seperti ini biasanya hanya ada di kedalaman level pertama. Lokasi Jiang Chen dan teman-temannya saat ini berada di suatu tempat yang tidak berani dijelajahi oleh banyak manusia. Sementara itu, Tan Lang berinisiatif untuk mundur dari medan pertempuran. Ketika dihadapkan pada pertempuran seperti ini, dia hanya bisa menjadi penonton, karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bergabung dengan mereka. Au, kedua Raja Iblis sudah lama melihat ketiganya. Jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka di depan mereka. Kedua Iblis itu mulai bergerak menuju Jiang Chen dan Tyron. Meski kelihatannya mereka bergerak perlahan, sangat jauh, dan setiap kali kaki mereka menginjak tanah, pegunungan dan lembah di wilayah ini akan berguncang hebat. Mampu bertarung dengan eksistensi level tinggi seperti itu, aku merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tyron mengjilat bibirnya saat dia berbicara. Dia telah menjadi Raja Tempur Kelas 6 belum lama ini, dan dia melakukannya dengan menerobos banyak tahapan secara terus-menerus. Karena itu, dia sangat ingin menguji kekuatan tempurnya dengan melawan musuh yang kuat. Kedua Raja Iblis Kelas 7 ini adalah kandidat yang sempurna baginya untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Semua Raja Iblis memiliki tubuh yang kuat dan pendekatan yang ganas sulit ditangani. Sebuah tim yang terdiri dari dua puncak Raja Iblis Kelas 7, bahkan Tuan Mudaki, yang merupakan Raja Tempur Kelas 8 harus ekstra hati-hati saat berhadapan dengan mereka. Bagaimanapun, dia bukanlah seseorang seperti Jiang Chen atau Tyron, yang memiliki kemampuan yang mampu menekan Iblis-Iblis ini. Ledakan, dua gelombang energi emas meledak dari tubuh Jiang Chen dan Tyron pada saat bersamaan. Energi mereka tidak lebih lemah dari kedua Iblis itu. Kedua Iblis itu terkejut, dan seolah-olah mereka telah merasakan provokasi kedua manusia, mereka segera menjadi marah dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Dalam benak mereka, kedua manusia kecil ini harus terjun ke dalam kelompok saat bertemu dengan dua Raja Iblis yang perkasa ini. Namun, mereka tidak hanya tidak melarikan diri, mereka malah menantang mereka. Ini adalah provokasi yang jelas, dan Raja Iblis ini tidak bisa menerimanya. Keinginan untuk merobek dua manusia ini menjadi beberapa bagian, dan lebih jauh lagi, mereka sangat membenci para beku. 547 Sarang Setan Manusia yang paling dibenci oleh semua Iblis adalah penganut Buddha. Biasanya, ketika Iblis melihat manusia, respon pertamanya adalah memakan manusia. Namun, begitu mereka melihat biksu manusia, ia ingin mencabik-cabiknya sebelum memakannya. Alasan mengapa Iblis jatuh ke dalam kerusakan seperti itu, sampai mereka hanya bisa bersembunyi di dalam alam Iblis sebagian besar karena mereka ditekan oleh umat Buddha. Aowu, kedua Raja Iblis kelas ketujuh dengan cepat tiba tidak jauh dari Jiang Chen dan Tyron. Sambil meraung dengan keras, mereka melepaskan serangan terhadap Jiang Chen dan Tyron pada saat bersamaan. Sejumlah besar energi Iblis langsung menyebar dan menjalin jaring raksasa yang seluruhnya terbuat dari energi Iblis, menyelimuti mereka. Datang, dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen dengan paksa meninju. Benang api bisa dilihat di tinjunya. Nyala api mengandung energi yang yang kuat, karena terbentuk dari api naga sejati dan api petir sejati bergabung bersama. Pemangsa alami dari Iblis, Jiang Chen sangat tertarik pada dua Raja Iblis ini, karena ada dua jiwa Iblis kelas ketujuh. Mengesampingkan berapa banyak pilihan surgawi yang bisa dia dapatkan jika dia menjualnya, Jiang Chen akan dapat menerobos kerana Raja Tempur kelas lima jika dia menyerapnya. Begitu dia menjadi Raja Tempur kelas lima, Tuan Mudaki itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Saat ini, ada 27.500 tanda naga di tubuh Jiang Chen, dan dia hanya membutuhkan 500 lagi untuk menerobos kerana Raja Tempur kelas lima. Kedua jiwa Iblis kelas tujuh ini lebih dari cukup baginya untuk mencapai itu. Tinju Jiang Chen menembus web yang terbentuk dari energi Iblis, dan api yang mengamuk menyebar ke udara, membakar semua energi Iblis yang bersentuhan dengannya. Energi Iblis itu seperti tikus yang melihat seekor kucing datang ke arahnya setelah melihat nyala api Jiang Chen, dan dengan cepat mencoba menghindar. Bam! Tinju Jiang Chen bentrok dengan Tinju Raksasa Raja Iblis kelas tujuh. Kekuatan yang dibawa oleh 27.500 tanda naga benar-benar menakutkan. Bahkan ketika dihadapkan dengan puncak Raja Iblis kelas ketujuh, Jiang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda inferioritas. Dengan tinju ini saja, yang hanya berisi kekuatan murni ototnya, dia memaksa Raja Iblis mundur beberapa langkah. Selain itu, api yang keluar dari tinjunya telah menutupi tinju Raja Iblis, menyebabkannya mengeluarkan suara mendesis saat membakar kulitnya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melepaskannya, itu tetap melekat erat. Au, Raja Iblis sangat marah. Itu dengan cepat mengedarkan sumber energi iblisnya, akhirnya menghilangkan api di tinjunya. Di dalam matanya yang sengit, selain kemarahan, itu juga menunjukkan rasa takut saat memandang Jiang Chen. Mungkin itu tidak takut pada Jiang Chen, melainkan, takut pada nyala api. Nyala api itu terlalu kuat, karena membawa efek penekan yang bahkan lebih kuat dari cahaya Buddha yang paling murni. Sepertinya itu adalah senjata yang bisa digunakan secara khusus untuk melawan iblis. Di sisi lain, Tyron menyerang dengan agresif. Dia melepaskan Fudo Cell tepat saat pertempuran dimulai. Segel raksasa itu segera berubah menjadi Buddha, dan menabrak Raja Iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Raja Iblis menjerit menyedihkan saat tubuhnya terlempar ke udara. Karena Tyron adalah raja tempur tingkat enam, dengan efek penekan alami dari keterampilannya, menangani Raja Iblis tingkat ketujuh hanyalah sepotong kue bagi Tyron. Raja Iblis tidak bisa mempertahankan diri dari serangan Tyron. Namun, karena semua iblis adalah eksistensi kejam dengan naluri buas, ia segera menyerang Tyron dengan tubuh raksasanya setelah terlempar. Biksu ini akan melepaskan jiwamu dari api penyucian. Tyron melepaskan energinya, diikuti oleh aura Buddha yang mempesona. Dia adalah satu lagi yang akan melepaskan jiwa seseorang dari api penyucian. Cahaya Buddha yang keluar dari tubuhnya berwarna emas murni, dan bahasa sansekerta yang tak terhitung jumlahnya terlihat melayang di atas cahaya kemasan ini. Semua energi iblis secara otomatis akan ditolak saat bertemu dengan cahaya Buddha ini, seolah-olah telah melihat pemangsa alami yang paling menakutkan. Ledakan, Tyron melepaskan Fudo Sehal sekali lagi. Segel ini adalah salah satu dari tiga segel Buddha besar. Namun, karena Tyron belum sepenuhnya menguasai esensi dari segel ini, dia masih tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Tiga segel besar telah lama hilang, dan hanya leluhur Green Lotus yang tahu bagaimana menggunakannya. Alasan mengapa Kuil Leidin Agung terus mengundang Guru Agung Ran Feng adalah karena Sutra Kuno dan tiga segel Buddha Agung. Meskipun Tyron hanya mempelajari satu dari tiga segel besar, itu saja memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Bisa dibayangkan, begitu dia mempelajari dua metral lainnya, segel singa dan segel suci, kekuatannya akan semakin besar. Kekuatan segel Fudo ke-dua ini jauh lebih besar dari yang pertama, dan Raja Iblis ke-7 benar-benar tidak dapat mempertahankannya. Disertai dengan darahnya. Tyron tidak berhenti di situ, dia sekali lagi melompat ke depan dan meluncurkan serangan lain. Jika dia terus bertarung seperti ini, tidak akan memakan banyak waktu sebelum Raja Iblis dibunuh olehnya. Di sisi lain, setelah melihat Tyron bertarung dengan cara yang begitu sengit dan hampir membunuh Raja Iblis hanya dengan beberapa serangan, Jiang Chen memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia melepaskan auranya sepenuhnya juga. Tubuhnya dikelilingi oleh banyak naga ilusi. Teriakan naga terdengar di udara, membuatnya terlihat sangat mistis. Sisik naga mulai muncul di kedua tangannya, mengubah tangannya menjadi dua cakar naga. Setelah itu, nyala api merah mulai menari dengan gembira di telapak tangannya. Hari ini, aku akan mencoba segel naga apiku padamu. Jiang Chen berteriak saat dia melepaskan naga api besar dari antara telapak tangannya, membentuknya menjadi segel naga api besar yang kemudian tiba di depan Raja Iblis dengan kecepatan tinggi. Hou, raungan naga terdengar di seluruh tempat itu. Ketika segel naga api mengenai tubuh Raja Iblis, itu sekali lagi berubah menjadi naga api. Itu adalah naga api besar sepanjang puluhan meter. Itu kemudian berubah menjadi lautan api menjebak Raja Iblis tepat di tengahnya. Hou, Raja Iblis tanpa henti meraung kesakitan saat merasakan tubuhnya dibakar oleh jutaan naga api pada saat bersamaan. Ia mencoba memblokir nyala api dengan energi iblisnya, tetapi karena api adalah predator alami yang sangat menekan energi iblis, energi itu langsung dihancurkan oleh api saat meninggalkan tubuhnya. Efek penekan yang dibawa oleh api itu semua karena perbedaan elemen, tetapi bagian yang paling menakutkan dari segel naga api adalah kekuatan serangannya yang perkasa, karena itu langsung menghancurkan setengah dari tubuh Raja Iblis. Mati, Jiang Chen berteriak, lalu melambaikan tangannya, melepaskan True Dragon Palem. Kelapak tangan itu menggenggam erat Raja Iblis. Detik berikutnya, tengkorak Raja Iblis kelas ketujuh hancur, dan jiwa iblis dibawa keluar oleh Jiang Chen. Tyron memutar matanya saat melihat ini terjadi. Sebelumnya, dia mengkhawatirkan Jiang Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat penampilan brutal dari Jiang Chen, karena Jiang Chen membunuh Raja Iblis kelas ketujuh hanya dengan satu serangan. Dia tercengang dengan ini. Ini sangat tidak normal, dia benar-benar di depanku. Tyron tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan. Namun, Raja Iblis yang dia lawan juga tidak dalam kondisi yang baik itu sekarang seperti tenaga yang habis. Sekali lagi, Tyron melambaikan tangannya dan melepaskan segel Fudo. Raja Iblis tidak bisa lagi mempertahankan diri melawannya, jadi tubuhnya yang besar akhirnya meledak, dan jiwa iblisnya dibawa pergi oleh Tyron. Dua kelainan Menyaksikan pertempuran dari jauh, Tan Lang menghela nafas tanpa daya. Dia pikir dia akan melihat pertempuran dengan kekuatan yang sangat cocok, tetapi tidak pernah mengira itu akan dikirim terlalu cepat. Dia bisa menerima hasil Tyron. Lagi pula, Tyron adalah Raja Tempur kelas 6, dan kemampuannya sangat menekan iblis, jadi tidak mengherankan melihatnya membunuh Raja Iblis kelas 7. Namun, Jiang Chen hanyalah Raja Tempur kelas 4. Namun, Tan Lang juga bisa mengatakan bahwa alasan utama mengapa Jiang Chen dan Tyron bisa mengalahkan dua Raja Iblis kelas 7 begitu cepat adalah karena kemampuan mereka sangat menekan iblis. Terutama Jiang Chen apinya luar biasa, karena iblis sangat ditekan olehnya. Menurut kekuatan penekan seperti itu, Jiang Chen bahkan membunuh Raja Iblis kelas 8. Jika itu adalah manusia biasa lainnya, dia setidaknya harus menjadi Raja Tempur kelas 8 untuk membunuh Raja Iblis tingkat ke-7 dengan cara yang mudah. Ini adalah keuntungan mereka keuntungan yang dibawa oleh efek penekan dari elemen-elemen yang berbeda. Apa yang bisa dilakukan? Ketika iblis ini bertemu dengan Jiang Chen dan Tyron, mereka ditakdirkan untuk menghadapi akhir yang menyedihkan. Aku belum cukup bersenang-senang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, memperbaiki itu sederhana. Ayo, ayo cari sarang setan. Tyron dengan santai melemparkan jiwa iblisnya ke Jiang Chen, lalu melangkah pergi menuju area yang lebih dalam dari alam iblis. Jiang Chen tersenyum saat dia menyingkirkan jiwa iblis. Dia tahu bahwa benda ini tidak berguna bagi Tan Lang dan Tyron. Oleh karena itu, mereka memberinya semua jiwa iblis yang mereka temukan di alam iblis. Ini adalah keberuntungan besar dia bisa menyerap jiwa iblis kelas yang lebih tinggi, sambil menjual sisanya untuk piliuan surgawi. Keduanya dibutuhkan oleh Jiang Chen. Kemudian, ketiganya tiba di area terdalam dari level pertama. Energi iblis di tempat ini jauh lebih padat dari tempat manapun yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Bahkan Jiang Chen dan Tyron harus ekstra hati-hati di tempat ini. Dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa menghadapi raja iblis kelas delapan, tetapi jika mereka bertemu dengan raja iblis kelas sembilan, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, Jiang Chen masih menyimpan perawatan truf sendiri. Dia ingin menantang batas kekuatan tempurnya sendiri, itu sebabnya dia tidak menyerap jiwa iblis. Namun, jika mereka benar-benar bertemu dengan keberadaan yang tak tertahankan, dia akan menyerap jiwa iblis kelas ketujuh di tangannya secara instan, menerobos kerana raja tempur kelas lima. Bukit hitam terlihat tidak jauh dari mereka. Sulit untuk mengetahui bentuk pastinya dari jauh, karena seluruh keliling luar bukit ini diselimuti oleh lapisan tebal energi iblis, sehingga tidak ada yang bisa melihat bentuk aslinya. Au! Raungan terus menggema dari kaki bukit ini, mengirimkan rasa dingin ke punggung orang-orang yang mendengarnya. Jika tebakanku benar, itu adalah sarang iblis di depan kita. Ayo pergi ke sana dan membantai beberapa iblis. Setelah kita mendapatkan beberapa jiwa iblis untuk diri kita sendiri, kita akan melarikan diri dan menemukan sarang iblis lain. Kata Tyron, Kenapa melakukannya seperti itu? Tidak bisakah kita fokus pada satu sarang iblis? Kata Tan Lang, Kamu tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, jika raja iblis kelas sembilan tertarik, tidak mungkin kita bisa melawannya. Tentu saja, kita masih bisa kabur dari raja iblis kelas sembilan. Namun, jika kita cukup beruntung untuk menarik seorang kaisar iblis, itu akan menjadi akhir dari hari-hari kita. Setiap sarang iblis terhubung ke alam iblis tingkat kedua, dan tempat itu penuh dengan iblis yang kuat. Kita akan hancur jika salah satu dari iblis yang kuat itu tertarik. Tyron menjelaskan, Apa yang Tyron katakan benar, kita tidak bisa fokus hanya pada satu sarang iblis. Jiang Chen mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Tyron. Dengan kekuatan keseluruhan mereka saat ini, jika seorang kaisar iblis tertarik kepada mereka, mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan, dan tidak mungkin melarikan diri. Ketiganya dengan hati-hati melangkah lebih jauh, dan segera tiba di area dalam bukit. Mereka melihat pusaran energi iblis di kaki bukit, dan dari waktu ke waktu, beberapa iblis akan lari keluar dari pusaran tersebut. Pusaran itu adalah sarang iblis asli, dan itu bisa melahirkan iblis dalam jumlah tak terbatas. 548 Raja Iblis Kelas 8 Swosh! Angin sedingin es mendesah, dan seluruh tempat dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan. Raungan iblis yang memekakan telinga bisa terdengar dari segala arah, bergema di seluruh langit di atas lembah, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Iblis menyerang keluar dari sarang iblis. Mereka yang keluar kebanyakan adalah raja iblis, tapi ada juga sejumlah kecil iblis jiwa tempur. Namun, ketika para iblis jiwa tempur ini tiba, mereka segera menjauhkan diri dari raja iblis itu dan berlari ke area luar level pertama. Dengan diam-diam dan diam-diam, Jiang Chen dan teman-temannya mendekati sarang iblis. Mereka tidak menunjukkan minat pada iblis jiwa tempur yang bergegas pergi. Target mereka adalah raja iblis yang menakutkan. Hanya jiwa iblis dari raja iblis itu yang bisa dijual dengan harga bagus. Di benua ilahi, mencapai alam raja tempur adalah persyaratan dasar untuk bertahan hidup, karena hanya raja tempur yang memiliki ruang untuk bertahan hidup di negeri ini. Bahkan kaisar tempur tidak bisa dianggap sebagai kekuatan yang kuat di negeri ini. Ini adalah dunia yang luar biasa, dunia dengan energi yuan alami yang sangat padat. Benua timur tidak memiliki cara untuk membandingkan. Ada begitu banyak iblis di sini, aku sudah melihat sekitar sembilan raja iblis di tempat ini. Kata Tanlang sambil menghela nafas. He he, ayo bunuh mereka semua. Iblis dapat berkembang biak dengan sangat cepat, jadi jika kita tidak membunuh mereka lebih banyak, tidak akan lama sebelum iblis naik ke tampuk kekuasaan sekali lagi. Selanjutnya, ketika jumlah iblis mencapai jumlah yang tidak dapat ditampung oleh alam iblis ini, mereka akan sekali lagi menyerbu wilayah manusia. Oleh karena itu, kami tidak perlu merasa bersalah karena membunuh orang-orang ini. Tyron tersenyum dengan sikap jahat, mengungkapkan warna aslinya. Dia bahkan tidak memasukkan, amitabah, simbolisnya dalam kata-katanya. Jangan menunjukkan belas kasihan, ayo bunuh. Jiang Chen berteriak, lalu berlari ke depan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang suci surgawi yang sekarang sepenuhnya ditutupi dengan lapisan api merah menyala. Dipengaruhi oleh nyala api ini, semua energi iblis mulai mundur. Au, seorang raja iblis terkejut saat melihat manusia muncul di garis pandangnya. Jelas, itu tidak menyangka akan ada manusia dengan keberanian untuk datang ke jantung tingkat pertama. Tak lama kemudian, raja iblis bereaksi. Itu segera menyerang Jiang Chen dengan tubuhnya yang luar biasa. Mati, Jiang Chen tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Api yang membara menari dengan keras di pedang suci surgawi saat dia mengayunkannya ke arah kepala raja iblis. Puci, pedang suci surgawi sangat menakutkan, dan itu menjadi sangat kuat setelah disempurnakan lebih lanjut oleh Jiang Chen. Pada levelnya saat ini, tidak ada senjata raja yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika itu harus menghadapi senjata kaisar biasa, itu masih bisa menyamai kekuatan mereka. Satu-satunya kekurangan adalah Jiang Chen belum menemukan semua bagian dari tubuh aslinya. Sampai sekarang, dia hanya menemukan tiga bagiannya, sementara empat sisanya memiliki bekas luka di berbagai tempat di alam Saint-Origin. Jadi, meskipun Jiang Chen benar-benar ingin mengumpulkan semuanya, dia hanya harus menerimanya perlahan. Raja iblis kelas empat diiris setengah oleh Jiang Chen. Tubuhnya dibakar oleh nyala api yang telah berubah menjadi lautan api. Jiwa iblis melompat keluar dari keahliannya dan jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Di sisi lain, dua raja iblis yang tangguh menyerang Tyran pada saat bersamaan. Tubuh Tyran berkedip dengan aura Buddha yang mempesona. Tanpa ragu, dia dengan paksa mengulurkan telapak tangannya ke arah dua raja iblis, melepaskan telapak tangan Buddha yang besar. Karena jarak yang sangat besar antara kultivasi mereka, kedua raja iblis meledak dari telapak tangan Tyran sebelum mereka bisa melakukan apapun. Sangat lemah, Tyran dipenuhi dengan niat membunuh yang intens, dan dia tidak lagi terlihat seperti seorang biarawan. Dia menyerang dengan ganas, terus-menerus melancarkan serangan mematikan. Dalam sekejap mata, dia membunuh empat raja iblis. Tidak mau kalah, Jiang Chen juga membunuh empat raja iblis. Tanlang sedikit lebih lemah dari mereka, tapi dia juga membunuh satu raja iblis kelas empat. Ini sebenarnya adalah hasil yang cukup bagus, karena tidak mudah bagi prajurit biasa untuk membunuh raja iblis dengan level yang sama. Dalam sekejap mata, mereka telah membunuh semua raja iblis di lembah ini. Namun, tidak satupun dari raja iblis ini yang terlalu kuat. Yang terkuat hanya raja iblis kelas lima. Bagi Jiang Chen dan teman-temannya, tidak satupun dari iblis ini yang dapat memberikan tantangan atau ancaman nyata bagi mereka. Tidak ada raja iblis yang kuat di sini. Jika ada raja iblis kelas delapan di sini, kita bersaudara bisa bertarung bergandengan tangan melawannya. Itu akan menyenangkan. Tyran berkata, tidak puas. Mari kita tinggal di sarang iblis ini untuk saat ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan membunuh setiap iblis yang keluar darinya, tidak menyisakan satu pun dari mereka. Aku yakin tidak akan lama sebelum kita melihat raja iblis yang kuat muncul dari sarangnya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Setelah itu, ketiganya memasuki formasi segitiga mengelilingi sarang iblis dengan erat. Belum lagi iblis dengan tubuh besar, bahkan lalat pun tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Berdengung. Segera setelah itu, pusaran di luar sarang iblis mulai bergoyang. Dalam sepersekian detik, lebih dari selusin iblis keluar dari sarang iblis. Namun, iblis ini tidak kuat, karena mereka semua adalah iblis jiwa tempur. Tanpa mengatakan apapun, Jiang Chen membuka mulutnya dan meludahkan bola api besar. Bola api berubah menjadi lautan api, menyelimuti setiap iblis. Tangisan yang menyakitkan langsung terdengar, dan dalam sekejap mata, iblis semua dibakar oleh api, bahkan tidak meninggalkan abu. Jiwa iblis mereka juga telah lenyap. Jiang Chen tidak tertarik pada jiwa iblis jiwa tempur. Chen kecil, api macam apa itu? Mengapa begitu kuat? Sepertinya pemangsa alami dari iblis-iblis ini. Tyron tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan karena itu bertanya. Dia telah melihat nyala api Jiang Chen yang menakutkan sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya saat itu. Ini adalah api petir sejati yang saya serap selama kesengsaraan surgawi. Itu adalah keberadaan yang paling murni di bawah langit pemangsa alami dari semua iblis. Nyala api saya mengandung efek penekan yang kuat. Saat menghadapiku, para iblis ini bahkan tidak bisa menggunakan lebih dari setengah dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Jiang Chen berkata, keterampilan transformasi naga adalah rahasianya, dan dia tidak ingin memberitahu siapapun tentang itu, itu sebabnya dia tidak menyebutkan api naga sejati. Namun, karena banyak orang tahu dia telah melalui kesengsaraan surgawi, tidak perlu menyembunyikan api petir sejati. Pantas, Anda adalah salah satu pria yang menentang surga. Tidak hanya Anda selamat dari kesengsaraan surgawi, Anda bahkan menyerap api petir sejati. Kamu benar-benar membuatku merasa cemburu. Kata Tyron, sialan kau, seorang beku seharusnya tidak peduli pada godaan duniawi, kau hanyalah beku palsu. Jiang Chen memelototi Tyron. Lihat, saya pikir orang besar telah datang. Tyron tiba-tiba berkata, eksistensi yang kuat kemudian melesat keluar dari pusaran yang goyah. Dilihat dari auranya, ini adalah Raja Iblis Kelas Tujuh. Jiwa Iblisnya adalah yang paling berharga. Ayo serang bersama. Jiang Chen berteriak saat dia mengayunkan pedang suci surgawinya. Pada saat yang sama, Tyron mengambil manik-manik Buddha di lehernya dan melemparkannya ke Raja Iblis. Ledakan, Raja Iblis Kelas Tujuh yang menyedihkan hanya bisa mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ia tidak memiliki kesempatan untuk melihat musuhnya sebelum terbunuh. Tubuhnya yang besar dimutilasi dengan parah, dan jiwa Iblisnya telah diambil. Apakah kamu benar-benar harus melakukannya seperti ini? Tan Lang tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Raja Iblis Kelas Ketujuh ini sebenarnya lebih lemah dari dua sebelumnya yang mereka temui, dan Jiang Chen atau Tyron akan cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Namun, mereka tetap menyerang bersama, dan tidak hanya itu, mereka bahkan menyerang dengan senjata raja mereka sendiri. Mereka hanya tidak ingin menunjukkan belas kasihan. Lebih menyenangkan seperti ini, Tyron terkekeh. Selama beberapa jam berikutnya, ketiganya terus berada di luar sarang Iblis. Tidak peduli berapa tingkatan Iblis yang menjulurkan kepala mereka dari sisi lain pusaran, mereka akan langsung dibunuh oleh ketiga pria itu. Tidak ada yang bisa meninggalkan lembah ini hidup-hidup dan melarikan diri ke alam Iblis tingkat pertama. Panen Jiang Chen luar biasa. Hingga saat ini, dia telah mendapatkan total 150 jiwa Iblis Raja Iblis, empat di antaranya berasal dari Raja Iblis Kelas Tujuh. Jika jiwa-jiwa Iblis ini ditukar menjadi piliyuan surgawi, jumlahnya tidak terbayangkan. Jika Jiang Chen secara pribadi membawa jiwa-jiwa Iblis ini dan menukarnya dengan beberapa klan Iblis, jiwa Iblis Kelas 1 dapat ditukar dengan 100 piliyuan surgawi, sementara jiwa Iblis Kelas 2 akan dua kali lipat. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak piliyuan surgawi yang akan dia dapatkan. Selanjutnya, menukar jiwa Iblis dengan piliyuan surgawi jauh lebih baik daripada menggunakan sembilan air suci surya. Ini bisa dengan mudah dilihat dari situasi di mana dia menjual sembilan air suci surya ke menara surgawi. Godaan sembilan solar holy water terlalu besar, bahkan sekte besar seperti sekte surgawi pun tergoda, apalagi para pembudidaya Iblis itu. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, lebih baik tidak mengekspos harta seperti sembilan air suci surya kepada publik. Swosh! Angin sedingin es tiba-tiba bertiup saat pusaran mulai bergetar hebat. Sejumlah besar energi Iblis meledak dari pusaran. Bisa dibayangkan, Raja Iblis yang mencari jalan keluar pasti keberadaan yang menakutkan. Chen kecil, Raja Iblis Kelas 8 akan datang. Mata Tyran berbinar, Mari bersiap untuk pertempuran. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Jiang Chen. Mereka telah menghabiskan beberapa jam terakhir membantai Iblis, dan akhirnya, mereka berhasil menarik Iblis yang kuat. Raja Iblis Kelas 8 tidak mudah ditangani, jadi Jiang Chen dan Tyran berencana untuk menyerang bersama. Setelah mereka membunuh Raja Iblis Kelas 8 ini, mereka akan pergi dari sini dan mencari gua Iblis lain. Raungan gemuruh tanah terdengar di seluruh lembah. Pusaran itu tampaknya telah mengamuk saat sinar hitam melesat ke langit dari tengah pusaran. Raja Iblis setinggi hampir 90 meter berlari keluar dari pusaran. Tubuhnya sangat besar sehingga terlihat seperti gunung kecil. Itu benar-benar jelek, dan wajahnya cukup garang untuk membuat hawa dingin ke punggung hampir semua orang yang bisa melihatnya. Setelah tiba, Raja Iblis Kelas 8 segera menatap Jiang Chen dan teman-temannya. Matanya terbakar amarah. Ia tahu bahwa ketiga manusia sialan ini adalah pelakunya, orang-orang yang menyebabkan semua masalah di sini. Lebih buruk lagi, sebenarnya ada seorang biksu di antara mereka. Raja Iblis Kelas 8 sepenuhnya melepaskan auranya, menyebarkan kekuatan iblisnya ke seluruh tempat. Itu memiliki mulut penuh taring tajam, masing-masing panjangnya lebih dari satu meter, membuatnya terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Raja Iblis Kelas 8 melambaikan kedua telapak tangannya pada saat yang sama, membidik Jiang Chen dan Tyron. Adapun Tan Lang, tampaknya Raja Iblis ini dapat mengatakan bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka, dan karenanya tidak menganggapnya serius. Karena Tan Lang juga mengetahui batasannya, dia dengan cepat mundur, menjaga jarak aman dari pertempuran yang akan terjadi. 549 penjara bumi muncul lagi. Raja Iblis Kelas 8 sangat kuat, energi iblis yang dilepaskan dari tubuhnya telah menyelimuti seluruh tempat, membanjiri beberapa kilometer dengan api iblis yang mengamuk. Tubuh iblis yang sangat besar berdiri seperti gunung kecil saat dua telapak tangannya yang besar muncul di atas Jiang Chen dan Tyron pada saat bersamaan. Ekspresi Jiang Chen dan Tyron segera berubah. Menghadapi iblis yang begitu besar, meskipun mereka memiliki kemampuan yang sangat menekan iblis, dan percaya diri, mereka tetap tidak berani menunjukkan pengabayan. Segel Naga Api Segel Fudo Jiang Chen dan Tyron keduanya meraung pada saat bersamaan. Naga api besar menyerang seperti naga sungguhan, menabrak telapak tangan Raja Iblis. Tyron juga tidak menunjukkan keraguan, dan membalas dengan Segel Fudo. Kali ini, kedua pria itu menyerang dengan semua yang mereka miliki, melepaskan serangan beberapa kali lebih kuat dari yang mereka sebelumnya. Ledakan, seluruh langit dipenuhi dengan nyala api dan lampu buddha yang megah. Kedua serangan itu sangat menekan Raja Iblis, karena mereka adalah predator alami para iblis. Jadi, meskipun itu adalah Raja Iblis kelas delapan, dia masih harus menghadapi penindasan unsur, dan karenanya tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Meskipun Jiang Chen hanyalah Raja Tempur kelas empat, dia mampu membunuh Raja Iblis kelas ketujuh dengan mudah. Jadi, bahkan jika dia harus menghadapi Raja Iblis kelas delapan sendirian, dia tidak akan takut. Tyron sekuat dia, dan dia sekarang menjadi Raja Tempur kelas enam, jadi membunuh Raja Iblis kelas tujuh juga merupakan hal yang mudah baginya. Dan, dengan efek penekan yang dibawa oleh keterampilan buddhisnya, dia memiliki kemampuan untuk bertarung secara setara melawan Raja Iblis kelas delapan sendirian. Saat ini, dengan menyerang bersama, Jiang Chen dan Tyron mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dalam pertukaran pertama ini, tidak hanya mereka tidak disakiti oleh Raja Iblis, serangan mereka malah membuat Raja Iblis mundur beberapa langkah menyebabkan kawah besar muncul di tanah. Ini memuaskan. Tyron berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, membuatnya tampak seperti buddha yang hidup. Setelah unggul selama pertukaran pertama, dia berubah menjadi jejak cahaya kemasan dan menembak dirinya sendiri di depan Raja Iblis. Tanpa mengatakan apa-apa, dia melepaskan segel fudo lainnya. Sebagai salah satu segel buddha tertinggi, tidak mudah untuk menguasai segel ini sepenuhnya. Karena itu, Tyron ingin memanfaatkan pertempuran berkelanjutan dengan Raja Iblis yang kuat untuk mengembangkan segel fudo, membuatnya menguasai keterampilan lebih cepat dan lebih baik. Tentu saja, Jiang Chen juga tidak ragu-ragu, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap Raja Iblis kelas delapan ini. Segel naga api yang perkasa sekali lagi dilepaskan olehnya. Ini adalah keterampilan tempur yang sangat tangguh yang dapat dibandingkan dengan langkah kelima dari lima langkah azure dragon. Namun, dalam pertarungan melawan iblis, itu tidak diragukan lagi akan lebih efektif daripada lima langkah naga azure. Au, Raja Iblis kelas delapan dengan marah meraung. Ia berulang kali membanting dadanya dengan kedua tangan, mencoba melampiaskan amarah yang menempel di hatinya. Namun, hatinya dipenuhi dengan lebih banyak keterkejutan daripada kemarahan. Dalam pikirannya, manusia di depannya hanyalah Raja Tempur kelas enam dan Raja Tempur kelas empat, dan membunuh mereka semudah mencubit dua semut kecil. Namun, di luar dugaan, kedua manusia yang dianggapnya sebagai dua semut kecil ini begitu tangguh hingga dipukul mundur oleh serangan mereka. Raja Iblis kelas delapan bergerak. Segel setan hitam terbentuk di antara telapak tangannya, dan tengkorak yang mengerikan terlihat di atasnya. Serangan ini mewakili kebrutalan dan teror neraka dan kematian. Setelah dirilis, itu akan merenggut nyawa seseorang. Bahkan jika Raja Tempur kelas delapan harus menghadapi serangan ini, dia akan mati atau terluka parah. Namun sayangnya, Raja Iblis ini menghadapi dua monster abnormal hari ini. Segel naga api dan segel fudo bisa sangat menekan unsur-unsur iblis. Ledakan, segel iblis raksasa dan dua segel yang diisi dengan energi yang murni bertabrakan, menghasilkan ledakan luar biasa yang mengguncang seluruh area. Energi iblis yang pada terhempas oleh dampaknya, sementara kekuatan tabrakan yang menghancurkan membuat celah besar di luar angkasa, menyebabkan udara sedingin es bertiup keluar dari kehampaan. Meskipun Raja Iblis kelas delapan ini telah menyerang dengan segel iblis yang perkasa, itu masih bukan tandingan Jiang Chen dan Tyron. Kedua manusia ini adalah dua monster abnormal dengan fondasi yang sangat kuat. Sekali lagi, Raja Iblis kelas delapan dipukul mundur. Banyak sisi kerasnya jatuh dari tubuhnya, sementara darah keluar dari lukanya. Auuu, Raja Iblis kelas delapan benar-benar mengamuk. Tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia sebenarnya tidak mampu mengalahkan kedua manusia mungil ini. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah serangan yang dilepaskan oleh manusia ini, karena mereka sangat menekannya. Namun, ini hanya memperkuat keputusan Raja Iblis untuk membunuh kedua pria tersebut. Kalau tidak, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi iblis di masa depan. Raja Iblis kelas delapan memang eksistensi yang perkasa. Saat menjadi marah, kekuatan auranya benar-benar meningkat, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. 30 meter muncul di tangannya. Itu adalah senjata iblis yang mengerikan, dan terlihat sangat tajam. Banyak paku dipasang di bagian belakang senjata ini. Energi iblis yang melayang di sekitar bilah berubah menjadi beberapa tengkorak yang menakutkan dan mulai terbang. Senjata iblis yang luar biasa. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memuji. Di antara semua senjata raja, senjata iblis yang dipegang oleh Raja Iblis di depan mereka bisa dianggap sebagai salah satu senjata paling tinggi, karena mampu memberikan kekuatan yang hanya lebih lemah dari senjata kaisar. Senjata selalu menjadi kelemahan iblis. Mereka tidak tahu bagaimana membuat senjata tempur, dan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan diri mereka sebagai senjata iblis. Bahkan bagi Raja Iblis yang tangguh itu, senjata raja adalah komoditas langka. Senjata tempur iblis biasanya semua senjata iblis natal milik mereka sendiri. Namun, seperti senjata tempur natal, senjata iblis natal juga tidak mudah dibuat. Jika dia bisa merebut senjata iblis ini dan membawanya ke klan iblis, dia yakin itu akan menyebabkan pertempuran besar antara semua raja iblis dari klan iblis itu. Biksu, Raja Iblis ini benar-benar luar biasa, dia telah membentuk senjata iblis natal sendiri. Sepertinya pertarungan sebenarnya akan dimulai sekarang. Jiang Chen mengeluarkan pedang suci surgawinya. Raja Iblis kelas delapan ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sepertinya mereka harus menunjukkan kekuatan lebih jika mereka benar-benar ingin membunuhnya. Amitabha, Tyran dengan tidak tergesa-gesa menurunkan manik-manik Buddha yang tergantung di lehernya. Di bawah kendalinya, setiap manik Buddha mulai memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan mulai tumbuh lebih besar. Ula Baha, kata-kata iblis yang tidak bisa dimengerti keluar dari mulut Raja Iblis kelas delapan ini. Meskipun tidak ada yang mengerti bahasa iblis, mereka tahu apa arti kata-kata itu. Itu menyuruh Jiang Chen dan Tyran untuk pergi ke neraka. Raja Iblis kelas delapan menyuntikkan semua energi iblisnya ke senjata iblis, lalu mengayunkannya ke arah Jiang Chen dan Tyran merobek celah besar di angkasa saat terbang di udara. Mudah untuk membayangkan bahwa serangan ini dapat dengan mudah membelah gunung besar menjadi dua. Rambut hitam Jiang Chen dengan keras berkibar tertiup angin kencang. Meskipun Tyran tidak memiliki rambut, sembilan bekas luka melingkar di atas kepalanya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Pedang suci surgawi diayunkan oleh Jiang Chen, dan itu tidak lebih lemah dari senjata iblis Raja Iblis. Sementara itu, manik-manik Buddha Tyran juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kedua senjata raja menyerang menuju senjata iblis sebelum akhirnya bertabrakan. Ledakan, dampaknya begitu luar biasa sehingga langit dan bumi berguncang. Seluruh lembah juga hampir hancur. Kekuatan tabrakan yang menghancurkan ini terlalu kuat hanya gelombang kejut saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Raja Tempur Biasa. Menyaksikan pertempuran dari jauh, Tan Lang hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Meskipun dia juga jenius yang langka, jika dibandingkan dengan Jiang Chen dan Tyran, jarak di antara mereka sangat jelas. Satu orang dikaruniai kemampuan bawaan yang gila, sementara yang lain memiliki warisan leluhur Green Lotus. Kombinasi keduanya dapat memungkinkan mereka untuk mengalahkan musuh yang menghalangi jalan mereka. Efek penekannya terlalu kuat, menyebabkan Raja Iblis kelas 8 merasa tertekan setiap kali mencoba melawan kedua pria itu. Itu sangat ditekan di semua aspek, dan tidak bisa bertarung dengan semua kekuatannya. Setelah Raja Iblis mengeluarkan senjata iblisnya yang perkasa, keduanya sekali lagi menghancurkan serangannya dengan kekuatan gabungan mereka. Haha, kedua pria itu dengan riang tertawa seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan, lalu meluncurkan lebih banyak serangan ke Raja Iblis kelas 8. Pertempuran kacau terjadi di lembah ini menghancurkan semua puncak gunung di sekitarnya, sekaligus menyebabkan tanah tenggelam. Pertempuran berlanjut selama belasan menit lagi, dan masih jauh dari selesai. Jiang Chen terkejut dengan perlawanan kuat Raja Iblis ini. Meski tubuhnya penuh dengan luka, ia masih bertarung seagresif sebelumnya. Bersama dengan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh senjata iblisnya, sepertinya mustahil untuk membunuh Raja Iblis kelas 8 ini dalam waktu singkat. Terlebih lagi, jika Raja Iblis kelas 8 ini memilih kabur, dia pasti bisa kabur tanpa diganggu. Mata Jiang Chen berbinar, saat ini, selama dia menyerap satu atau dua jiwa iblis kelas ketujuh, dia akan menerobos keranah Raja Tempur kelas 5. Pada saat itu, membunuh Raja Iblis kelas 8 ini sangatlah mudah. Namun, Jiang Chen tidak berniat menerobos sekarang dia ingin meredam dirinya lebih jauh. Tapi Jiang Chen masih memiliki metode lain yang bisa dia gunakan penjara bumi. Raja Iblis sekarang berdiri di tanah, dan penjara bumi adalah teknik yang sempurna untuk melancarkan serangan mendadak. Selama dia dan Tyron bekerja sama dengan baik, tidak akan sulit untuk membunuh Raja Iblis ini. Tyron, aku akan meluncurkan serangan mendadak nanti. Ambil kesempatan itu untuk membunuhnya dengan satu serangan. Jiang Chen berkata kepada Tyron, bagaimana kamu akan melakukan itu? Tyron memandang Jiang Chen dan bertanya. Dia tidak tahu metode lain apa yang dimiliki Jiang Chen, karena tidak mudah untuk meluncurkan serangan mendadak terhadap Raja Iblis kelas 8. Tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera melepaskan penjara bumi. Riak inkorporeal meledak dari tanah, berubah menjadi penjara tak terlihat dan menutupi seluruh tubuh Raja Iblis kelas 8 dalam sekejap. Bam! Karena terkejut, Raja Iblis terpaksa berlutut di tanah. Kekuatan inkorporeal bumi benar-benar luar biasa, bahkan Raja Iblis kelas 8 pun akan menderita karenanya. Penjara bumi juga merupakan salah satu kemampuan bawaan yang akan menjadi lebih kuat dengan Jiang Chen. Mata Tyron berbinar saat melihat ini. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya, tetapi dia tidak mau melepaskan kesempatan emas ini. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan Manik-Manik Buddha dan menyerang Raja Iblis. 550 merampok semua orang. Bam! Manik-Manik Buddha secara akurat mengenai kepala Raja Iblis kelas 8. Karena Raja Iblis masih tenggelam dalam keterkejutan yang disebabkan oleh serangan mendadak penjara bumi, Raja Iblis itu tidak dapat menahan serangan mendadak Tyron. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa dalam situasi tanpa pertahanan seperti itu, bahkan Raja Iblis kelas 9 yang tangguh akan langsung mati karena serangan Tyron, apalagi Raja Iblis kelas 8 ini. Awu, Raja Iblis kelas 8 melolong menyedihkan. Separuh kepalanya telah dihancurkan oleh serangan itu, menyebabkan darahnya meledak. Namun, itu masih hidup, dan mencoba melancarkan serangan balik. Tapi, Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Setelah menyergap Raja Iblis dengan penjara bumi, Jiang Chen berlari menuju Raja Iblis. Sebelum Raja Iblis kelas 8 bisa berdiri kembali, pedang suci surgawi telah tiba di depan kepalanya dengan cara yang tangguh. Puci, tanpa kecelakaan apapun, Raja Iblis kelas 8 menemui tragedi tersebut. Itu diiris menjadi dua oleh pedang Jiang Chen dan mati di tempat. Jiang Chen mengulurkan lengannya dan mengambil jiwa Iblis, serta senjata Iblis. Itu adalah barang yang bagus, dan akan sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Tidak mudah untuk bertemu dengan Raja Iblis lain yang memiliki senjata Iblis Natal sendiri. Little Chen, keterampilan tempur apa yang kamu gunakan barusan? Bagaimana caramu menjebak Raja Iblis itu? Tyran menyingkirkan Manik Buddha dan bertanya pada Jiang Chen. Keterampilan itu disebut penjara bumi. Itu memungkinkan saya untuk meluncurkan penyergapan menggunakan energi bumi, menjebak musuh untuk waktu yang singkat. Jika kita bertempur di udara, itu sama sekali tidak berguna, karena energi bumi tidak akan bisa mencapai tubuh musuh. Jiang Chen menjelaskan tanpa memberitahu Tyran bagaimana dia mempelajari keterampilan tempur. Bagaimanapun, kemampuan untuk menyerap garis keturunan apapun di bawah langit yang dibawa oleh keterampilan transformasi naga terlalu luar biasa dan tidak bisa dipercaya tidak baik membiarkan terlalu banyak orang mengetahuinya. Hebat! Tyran mengacungkan jempol Jiang Chen. Dalam pikirannya, tidak hanya Jiang Chen seorang pria dengan basis kultivasi dan kekuatan tempur yang luar biasa, Jiang Chen juga seorang pria yang mengetahui semua jenis keterampilan, yang membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Menjadi musuh orang seperti ini sungguh bodoh. Untungnya, mereka berteman. Kalian berdua adalah kelainan yang sangat ganas, kamu bahkan bisa membunuh Raja Iblis kelas 8. Tan Lang menghampiri mereka dan berkata, setelah secara pribadi menyaksikan pertempuran yang intens, dia menjadi tidak bisa berkata-kata sehubungan dengan dua kelainan ini. Tidak sulit membayangkan betapa bodohnya Tuan Mudaki itu mencoba dan menyerang Jiang Chen dan Tyran. Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang dan mencari sarang iblis lain. Jika kita terus tinggal di sini, kita mungkin menarik iblis yang sangat kuat. Ini akan menjadi masalah besar jika kita menarik Raja Iblis kelas 9, atau bahkan Kaisar Iblis. Jiang Chen berkata, ketiganya meninggalkan tempat itu setelah itu. Setelah pertempuran sengit, lembah yang tadinya sunyi dan tenang telah berubah total. Itu sekarang benar-benar hancur, dan hanya sarang iblis yang masih utuh. Keesokan harinya, ketiganya menghabiskan seluruh waktu mereka mengunjungi sarang iblis yang berbeda. Mereka menemukan total tiga sarang iblis dan membunuh sejumlah besar Raja Iblis. Mereka juga membunuh Raja Iblis kelas 8 lainnya. Itu adalah panen yang luar biasa bagi mereka. Hanya dalam dua hari, Jiang Chen telah menemukan lebih dari 300 jiwa iblis, dua di antaranya adalah jiwa iblis kelas ke-8, dan delapan jiwa adalah kelas ke-7. Jika mereka menukar semuanya menjadi pilihuan surgawi, itu akan menjadi sosok astronomis. Pada hari ketiga, ketiganya meninggalkan area yang lebih dalam dari level pertama, dan melanjutkan mengunjungi area yang berbeda. Berhenti, tepat ketika ketiga pria itu hendak terbang ke tujuan berikutnya, sebuah tembakan keras tiba-tiba terdengar dari kiri mereka. Tujuh Raja Tempur terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, dan tak lama kemudian, mereka mengepung ketiganya dalam lingkaran. Dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, mereka semua adalah murid dari sekte surgawi. Orang yang memimpin adalah Raja Tempur kelas 6, sama seperti Tyran. Ekspresi kemarahan dan ejekan terlihat di wajah mereka. Mereka tidak pernah melupakan bagaimana Jiang Chen dan Tyran tidak sopan kepada mereka sebelum memasuki alam iblis. Jadi, ketika mereka melihat Jiang Chen dan teman-temannya, mereka segera mendatangi mereka. Aku tidak menyangka melihatmu masih hidup dan tidak terluka. Sepertinya Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Raja Tempur kelas 6 berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Tuan, bisakah Anda menyingkir? Ada pepatah yang mengatakan bahwa Guk-Guk yang baik tidak pernah menghalangi, dan saya dapat mengatakan bahwa Anda semua adalah Guk-Guk yang baik. Tyran berkata dengan ekspresi serius. Kata-katanya segera menyebabkan Jiang Chen dan Tan Lang tertawa. Biksu ini benar-benar tidak tahu malu. Masalahnya adalah, dia selalu menggambarkan penampilan seorang biksu Buddha terkemuka, dan bagaimanapun, kata-katanya akan selalu membuat marah lawan-lawannya, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan buddhisme sama sekali. Sialan, murid senior Huang, keledai botak ini berkata kita Guk-Guk. Salah satu murid berkata melalui rahangnya yang terkatuk rapat. Murid senior Huang, yang juga seorang raja tempur kelas 6 memelototi murid itu, dalam hati memarahinya. Semua orang bisa mendengar kata-kata biksu itu, jadi mengapa murid ini harus mengulanginya? Apakah kata-katanya begitu bagus sehingga layak diucapkan beberapa kali? Keledai botak, kalian tiga orang menyebalkan telah menyinggung sekte surgawi, dan kau hanya bisa dihukum mati. Namun, hari ini, saya akan memberi anda semua kesempatan untuk tinggal. Sebelum murid senior Huang selesai berbicara, Tyran menyela, coba tebak, selama kita menyerahkan semua harta dan jiwa iblis kita, kamu akan mengampuni hidup kita. Murid senior Huang terkejut sesaat sebelum menunjukkan senyum dingin, benar, kamu benar-benar pintar. Berhenti dengan omong kosong, serahkan semua hartamu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Tanpa formalitas apapun, Jiang Chen mengarahkan jarinya ke hidung para murid dan mengancam. Kata-katanya mengejutkan beberapa murid ini. Apa yang sedang terjadi? Mereka ada di sini untuk merampok, tetapi mengapa mereka yang dirampok saja? Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Mengapa dia masih harus berani mencoba merampok mereka dalam situasi ini? Berengsek! Anda mendekati kematian! Murid senior Huang marah! Melihat kesombongan orang-orang ini, Jiang Chen dan Tyran mengetahui bahwa orang-orang yang mereka rampok dua hari yang lalu tidak memberitahu siapapun bahwa mereka telah dirampok. Namun, itu bisa dimaklumi, karena pria itu bahkan telah dirampok pakaiannya. Akan sangat memalukan jika orang lain mengetahuinya. Jauh lebih baik menyembunyikan kejadian memalukan seperti itu di lubuk hati mereka. Itu juga alasan mengapa orang-orang ini memperlakukan Jiang Chen dan teman-temannya sebagai mangsa. Sedikit yang mereka tahu, setelah mereka muncul, mereka benar-benar menjadi mangsa ketiga pria ini. Padahal, ketika tiba waktunya meninggalkan alam iblis, sering terjadi perampokan di tempat ini. Lagi pula, mereka yang bisa bertahan sampai titik waktu ini pasti sudah mendapatkan cukup banyak jiwa iblis. Jadi, ini adalah waktu yang tepat untuk merampok orang lain. Kamu akan segera tahu apakah kita sedang mendekati kematian atau tidak. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menyerang raja tempur kelas enam seperti guntur yang tiba-tiba. Dalam sekejap, cakarnya menembus laut kipria itu dan mengeluarkan semua harta yang tersimpan di dalamnya. Pada saat yang sama, kekuatan destruktif meledak dari cakar naga Jiang Chen, menghancurkan murid senior laut kipu. Arko menghancurkan laut kiku. Astaga, arg, murid senior huang melolong seperti hatinya baru saja terkoyak. Untuk seorang kultifator yang tangguh, penghancuran laut kisah seorang sama dengan penghancuran seluruh hidupnya. Itu adalah wajah yang tidak bisa diterima oleh kultifator. Murid senior huang langsung terpukul dengan keputus asaan mutlak. Seluruh hidupnya sekarang telah hilang. Dia tidak percaya bahwa pemuda berbaju putih ini begitu tangguh. Bagaimanapun, dia adalah raja tempur kelas enam, tetapi pemuda ini telah menghancurkannya hanya dengan satu serangan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini benar-benar mengejutkan. Kamu seharusnya senang aku hanya menghancurkan laut kimu dan tidak membunuhmu. Jiang Chen berkata dengan suara dingin. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Murid-murid dari sekte surgawi ini berniat untuk membunuhnya, dan bahkan jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka juga ingin merampok semua harta bendanya dan mempermalukannya. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada seseorang seperti ini. Saat ini, tangisan dan raungan menyedihkan dari murid senior huang memenuhi seluruh area. Wajah murid-murid lain dari sekte surgawi menjadi pucat, dan mereka kehilangan semua aura superior mereka. Masing-masing menatap Jiang Chen seolah-olah dia adalah hantu, pikiran mereka dipenuhi ketakutan. Situasi menyedihkan murid senior huang membuat merinding para murid ini. Itu sangat menakutkan. Raja tempur kelas enam yang tangguh baru saja lumpuh seperti itu. Apa yang kamu tunggu? Cepat serahkan semua barangmu? Jika tidak, kamu akan menghadapi akhir yang sama dengan pria ini. Tyron terancam. Dia benar-benar berubah menjadi perampok. Bahkan musuh tidak bisa terbiasa dengan pergantian peran yang begitu tiba-tiba. Tapi, tidak peduli apa, para murid dari sekte surgawi ini bukanlah orang bodoh. Mereka masih bisa menilai situasi yang mereka hadapi sekarang. Dua orang di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka remehkan, karena bahkan raja tempur kelas enam pun dilumpuhkan oleh mereka. Jika mereka melawan, akhir mereka kemungkinan besar tidak lebih baik dari murid senior mereka. Kami akan memberikan barang-barang kami. Salah satu murid segera mengeluarkan semua miliknya. Dibandingkan dengan hidupnya sendiri, harta ini tidak berharga. Melihat ini, tidak ada yang berani ragu lagi. Mereka segera mengambil semua barang mereka dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. Mengenakan senyum cerah, Jiang Chen menerima harta karun, konten. Tidak buruk, selama Anda tidak memprovokasi saya di masa depan, Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen pergi bersama Tyron dan Tan Lang. Selama waktu berikutnya, seluruh alam iblis level pertama tenggelam dalam kekacauan. Tiga orang menyebalkan yang datang entah dari mana dan merampok semua orang yang mereka lihat. Jika ada yang mencoba melawan, pakaian mereka akan dilucuti sepenuhnya oleh para perampok ini, dan mereka akan berakhir terbuka. Awalnya, perampok ini hanya menargetkan murid dari sekte surgawi, tetapi kemudian, mereka juga mulai menargetkan orang-orang di sini dalam misi dari menara surgawi. Pada akhirnya, bahkan para pembudidaya yang berasal dari kekuatan besar lainnya dirampok oleh mereka. Tindakan ini telah menimbulkan kemarahan publik. Akibatnya, pada hari terakhir di alam iblis, banyak orang berhenti berburu setan, dan mulai mencari ketiga bandit itu. Sialan, ketiga orang menyebalkan itu benar-benar penuh kebencian, mereka bahkan merampas pakaianku. Ini konyol, mereka hanya tidak peduli dengan prinsip moral apapun. Bahkan seorang bandit harus mendasarkan tindakannya pada prinsip moral. Ayo kita cari Tuan Mudaki. Kami membutuhkan keadilan. Ketiga orang itu adalah tamu terhormat menara surgawi, tapi mereka terlalu tidak tahu malu. 550 Ketiga orang itu adalah tamu terhormat menara surgawi, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.